Lebih dari selusin penjaga tampak garang. Wang Yuer memperlihatkan dua lesum pipit yang manis, terlihat sangat menawan. Dia adalah tipikal penyihir kecil. Tuan Mudalong mengertakan gigi seolah-olah dia sedang berselisih dengan Qin Fei Yang dan Wang Yuer. Melihat situasi ini, masa di sekitar terus mundur karena takut terlibat. Suasana di tempat kejadian sangat mencekam. Qin Fei Yang dan Wang Yuer saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Tuan Mudahau memandang para penjaga itu dan berkata, Biar saya beritahu Anda, sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya. Kamu masih berani sombong saat akan mati. Tuan Mudalong tampak terkejut dan kemudian berkata kepada para penjaga itu, Bersikaplah lembut, jangan bunuh mereka. Saya ingin bersenang-senang hari ini. Oke. Lebih dari selusin penjaga mengangguk, wajah mereka penuh ejekan dan ejekan. Ada banyak sekali orang yang ingin mati. Mata Tuan Mudahau menjadi dingin, dan Saint Auranya meraung ke segala arah. Selusin penjaga itu langsung dipenjara di tempat. Hei, 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 dia sebenarnya adalah seorang battle saint. Tuan Mudalong terkejut. Di bawah Saint Aura Tuan Mudahau, Para penjaga itu merasa seolah-olah mereka berada di dalam jurang, Dan tubuh mereka menjadi dingin. Ku bilang, jangan memprovokasiku. Tuan Mudahau meraung, dan Saint Auranya tiba-tiba melonjak. Lebih dari selusin penjaga meledak di tempat, dan darah berceceran di langit. Wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Wang Yuer juga kaget. Jelas sekali, dia tidak menyangka Tuan Mudahau akan membunuh mereka secara langsung. Hanya Qin Fei Yang yang tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Meskipun dia belum lama mengenal Tuan Mudahau, Dia sudah mengetahui karakter Tuan Mudahau. Jangan tertipu oleh penampilan ceroboh Tuan Mudahau yang biasa. Faktanya, ada kesombongan yang tidak bisa diganggu gugat di tulangnya. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan orang ini, Seseorang harus menggunakan cara yang benar, atau dia akan mendapat masalah. Dan Tuan Mudahau panjang ini, mengandalkan kekuatan di belakangnya, Berulang kali memprovokasi dia. Sebagai putra dari Ketua Master Menara, Dia pasti tidak bisa mentolerirnya. Beraninya kamu. Beraninya kamu membunuh pengawalku. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu seberapa besar kesalahan yang telah kamu buat? Tuan Mudahau tidak menyadari bahwa dia telah mencapai lempengan besi kali ini. Setelah sadar kembali, Dia segera meneriaki Tuan Mudahau dengan suara tegas. Kamu masih bersemangat. Tuan Mudahau mengangkat alisnya, Menyilangkan tangan di depan dada, Dan tertawa, Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Aku harus mengagumi keberanianmu. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Mudahau tidak mau kalah. Hem. Kinfei yang mengerutkan kening. Tuan Mudahau sudah menunjukkan kekuatannya, Namun orang ini masih berani terus menantangnya. Sepertinya Tuan Mudahau ini benar-benar memiliki seseorang yang mendukungnya. Siapa saya? Sementara itu, Tuan Mudahau tercengang. Sebagai putra kepala menara yang bermartabat, Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Apakah orang ini lelah hidup? Niat membunuh muncul di matanya saat dia mendarat di depan Tuan Mudalong. Apa yang ingin kamu lakukan? Tindakan tiba-tiba ini menyebabkan Tuan Mudalong sedikit panik. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Bagaimana menurutmu? Tuan Mudahau tertawa dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Tuan Mudalong. Selanjutnya, Dia menggunakan setengah dari kekuatannya. Tetapi meskipun itu hanya setengah dari kekuatannya, Itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Tuan Mudalong. Karena Tuan Mudalong hanyalah seorang kaisar pertempuran. Ah! Tidak ada ketegangan. Diiringi lolongan menyedihkan, Tuan Mudalong terbang seperti meteorit, Menabrak gerbang kota di belakangnya, Darah muncrat dengan deras. Separuh dari wajahnya langsung membengkak, Dan bekas telapak tangan berwarna merah darah sangat mencolok. Kamu benar-benar berani memukulku. Dia berbaring di tanah dan menatap Tuan Mudahau dengan tidak percaya. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Biar ku beritahu, Agar aku bisa menamparmu, Itu adalah akumulasi pahalan nenek moyangmu. Kamu harus kembali dan membakar dupa. Tuan Mudahau berkata dengan nada meremehkan. Sungguh tidak masuk akal. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tuan Mudalong memuntahkan setegup darah. Dia marah dengan kata-kata Tuan Mudahau. Kemudian, Dia bangun dalam keadaan menyesal dan memandang Wang Yuer, Nona, jangan takut. Ikutlah dengan saya dulu, Saya akan membawa Anda untuk menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Sebaiknya kamu berdoa untuk dirimu sendiri. Wang Yuer terkeke, Lalu memasuki kota tanpa menoleh ke belakang. Apa maksudmu? Tuan Mudalong tercengang. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Dia bersama kita. Dia hanya menggodamu. Kamu benar-benar menganggapnya serius. Kamu benar-benar bodoh. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan mencibir. Setelah mengatakan itu, Dia mengejar Wang Yuer. Kamu masih terlalu muda. Qin Fei yang melangkah maju dan menepuk bahu Tuan Mudalong. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Lalu mengikutinya ke kota. Menggodaku. Tuan Mudalong tertegun, Tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, Dia memandang kerumunan di sekitarnya dan bertanya, Apakah mereka benar-benar bersama? Semua orang mengangguk. Tuan Mudalong segera menjadi marah karena terhina dan meraung, Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu tidak bertanya. Dan kamu tidak memberi kami kesempatan untuk berbicara. Semua orang bergumam dalam hati. Di saat yang sama, Mereka sangat gugup. Qin Fei yang dan dua lainnya tidak memahami Tuan Mudalong, Tetapi mereka memahaminya. Orang ini tidak hanya mempunyai pendukung, Dia juga berpikiran sempit. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tangan Tuan Mudalong terkepal erat saat dia melihat punggung Qin Fei yang dan dua lainnya. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Tunggu saja, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung Tuan Muda ini. Dia bergumam, lalu membuka gerbang teleportasi dan pergi. Baru pada saat itulah orang-orang yang berkumpul di sini menghela nafas lega. Setelah itu, mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Bahkan berani memukul Tuan Mudalong, Latar belakang seperti apa yang dimiliki ketiga orang ini. Lebih-lebih lagi. Di bawah penyebaran berita yang disengaja, masalah ini menyebar dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 100, dan dengan sangat cepat, semua orang di kota Qinghai mengetahuinya. Mereka semua kaget dan tidak percaya. Titik. Di jalan yang ramai, Qin Fei yang dan dua lainnya berjalan berdampingan. Ketika pejalan kaki yang datang dan pergi melihat mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Ini menyebar ke seluruh kota Qinghai dengan sangat cepat. Seperti kata pepatah, hal-hal baik tidak akan hilang, tetapi hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang tertawa, ini juga berarti latar belakang Tuan Mudalong tidaklah kecil. Tidak peduli seberapa hebat latar belakangnya, bisakah dia dibandingkan denganku? Tuan Mudahau meremehkan. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya. Di benua terlupakan ini, selain keluargamu, sebenarnya tidak ada putra hedonis yang berani membandingkan latar belakang keluarga dengan Tuan Mudahau. Tuan Mudahau memandang Wang Yuer yang berjalan di tengah, dan mengerutkan kening, Kak, kamu sudah menyebabkan cukup banyak masalah, bukankah kamu harus memberitahu kami sekarang, mengapa kamu membawa kami ke kota Qinghai? Aku membuat masalah. Wang Yuer tertawa karena marah, dan berkata, dari apa yang kamu katakan, kamu menyalahkanku. Apakah aku mengatakan itu? Tuan Mudahau memasang ekspresi polos di wajahnya. Huh. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang ingin kalian lakukan. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat, sebaiknya kalian semua bersikap baik. Wang Yuer dengan dingin mendengus. Tuan Mudahau berkata tanpa daya, ya, 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 kamu yang terbaik, kamu yang terbesar, kamu bisa mengatakannya sekarang. Bukankah aku sudah mengatakannya? Kami datang ke kota Qinghai untuk bersiap pergi ke kota Qinghai. Menurut apa yang saya dengar tadi malam, kota Qinghai sangat besar, dan hanya ada sedikit pulau. Tanpa pulau, kita tidak akan bisa mendarat. Jadi demi keamanan, sebelum kita pergi, kita harus membeli beberapa mutiara penghindar air terlebih dahulu. Wang Yuer berkata, dan perhatian Wang Yu sekali lagi membuat Qinghai yang memiliki rasa hormat yang baru padanya. Memang, mutiara penghindar air sangat diperlukan saat melakukan petualangan di laut. Karena tekanan air di laut dalam sangat besar. Jika seseorang tidak sengaja jatuh ke laut dalam, itu akan sangat berbahaya. Semua orang tahu itu. Tidak hanya binatang laut kuat yang bersembunyi di laut dalam, tekanan air juga akan mempengaruhi kekuatan seseorang dan menyebabkan ketidaknyamanan. Namun lain halnya dengan mutiara penghindaran air. Mutiara penghindaran air dapat mengisolasi tekanan air, memungkinkan seseorang untuk merasa santai di laut dalam seperti di darat. Mutiara penghindar air. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Orang tua itu punya banyak sekali. Aku akan pergi dan menanyakan beberapa padanya. Wang Yuer berkata, dia tidak akan memberikannya padamu. Mengapa? Tuan Mudahau curiga. Apakah kamu tidak mengerti? Kali ini, ayahmu meminta kami datang ke kota Qinghai untuk melatihmu. Jadi belum lagi ayahmu, meskipun kamu pergi ke Gongsunbei atau temanmu, mereka tidak akan memberimu mutiara penghindar air. Wang Yuer memelototinya dengan marah. Dia belum pernah melihat orang sebodoh itu yang masih tidak memahami situasinya. Apakah begitu? Tuan Mudahau tertegun dan menatap Kinfei Yang. Ya, Kinfei Yang mengangguk sambil tersenyum masam. Faktanya, Tuan Mudahau tidak bodoh, tapi dia tidak menggunakan jalan yang benar. Dan sekarang tampaknya kekhawatiran kepala menara itu masuk akal. Jika dia tidak melatihnya, masa depannya akan hancur. Setelah sekian lama, akulah yang melibatkanmu. Tuan Mudahau memandang mereka berdua dengan ekspresi terkejut. Bagaimana menurutmu? Wang Yuer memutar matanya ke arah Tuan Mudahau, lalu menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya, Saudaraku, bagaimana cara menuju ke pavilion perdagangan? Jaraknya dua blok di depan dan di tikungan. Pejalan kaki itu berkata dengan tergesa-gesa dan melarikan diri seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Mereka bertiga saling memandang. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya merasa bahwa di matanya, kita seperti wabah. Tidak sedikit. Benar. Sepertinya Tuan Mudahau sebenarnya tidak sederhana. Kata Kinfei Yang. Terus. Dia sebaiknya tidak memprovokasi kita lagi, atau aku akan mengirimnya ke neraka. Mata Tuan Mudahau berkilat dingin. Sesaat kemudian. Mereka bertiga memasuki pavilion perdagangan. Dibandingkan dengan pavilion perdagangan di kota ilahi, skala pavilion perdagangan di sini jauh lebih kecil. Seluruh bangunan hanya memiliki tiga lantai, dan dekorasinya sudah sangat tua. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah satu-satunya pavilion perdagangan di wilayah Kinghai, jadi ada banyak orang yang keluar masuk. Salam, Nona. Salam, Tuan Muda. Seorang wanita berbaju merah datang dan membungkuk pada mereka bertiga. Wang Yuer berkata, Apakah Anda memiliki mutiara penolak air di sini? Ya. Wanita berbaju merah itu menganggup, tidak terkejut sama sekali. Karena kebanyakan orang datang ke pavilion perdagangan untuk mutiara penolak air. Wang Yuer sangat senang dan bertanya, Berapa harganya? Nona, ini pertama kalinya kamu ke sini, kan? Kami tidak menjual mutiara penolak air. Kami hanya melelangnya. Penawar tertinggi akan mendapatkannya, dan kami hanya melelang lima kali sehari. Wanita berbaju merah tersenyum. Kamu melelang barang ini. Kamu tidak terlalu baik. Kamu jelas-jelas memanfaatkan situasi ini. Tuan Muda Hao berkata dengan tidak senang. Wang Yuer juga mengerutkan kening dan sedikit tidak puas. Mutiara penolak air sangat berharga dan langka di mata orang lain, tetapi bagi orang-orang seperti Tuan Muda Hao dan Wang Yuer, itu sangat biasa. Inilah perbedaan nilai antara orang-orang dari tingkat yang berbeda. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh petinggi. Kami hanya bisa mengikutinya. Harap dipahami. Wanita berbaju merah tersenyum meminta maaf. Orang-orang yang tinggal di pavilion perdagangan sepanjang tahun pasti lebih baik dalam membaca orang daripada yang lain. Dari percakapan Tuan Muda Hao dan Tuan Muda Hao, dia sudah menduga bahwa tiga orang di depannya pasti luar biasa, jadi sikapnya lebih sopan. Tidak apa-apa. Wang Yuer melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia bertanya, Apakah ada lelang hari ini? Ya. Ini dimulai satu jam lagi. Jika kamu tidak terburu-buru, kamu bisa tinggal dan menonton. Karena saat kami melelang mutiara penolak air, kami juga akan melelang harta langkah lainnya yang mungkin berguna untuk perjalanan Anda ke King Hai. Kata wanita berbaju merah. Wang Yuer tergerak. Dia menganggup dan tersenyum, kalau begitu tolong atur kamar pribadi untuk kami. Oke. Silakan ikuti saya. Setelah wanita berbaju merah selesai berbicara, dia berbalik dan hendak memimpin. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang bergegas masuk ke pavilion perdagangan dengan agresif. Pemimpinnya adalah Tuan Muda Panjang. Ada lebih dari 20 orang di belakangnya. Mereka semua adalah pria parubaya yang kekar. Tubuh mereka kekar, dan aura yang mereka pancarkan antara Master Perang Bintang 7 dan 9. Dibandingkan dengan penjaga di gerbang kota sebelumnya, kekuatan mereka secara keseluruhan berada pada level yang lebih tinggi. Selain Tuan Muda Long, ada seorang lelaki tua berkulit hitam. Orang ini kurus dan berambut putih. Tidak ada aura sama sekali di tubuhnya. Dia tampak lemah, tetapi mata tuanya dipenuhi untayan ketajaman yang menakjubkan. Itu mereka. Setelah Tuan Muda Long bergegas ke pavilion perdagangan, dia melirik ke arah kerumunan. Ketika dia melihat Kinfei Yang dan dua lainnya, dia segera meraih mereka bertiga dan berkata dengan marah. Langsung. Sekitar 20 penjaga dan lelaki tua berbaju hitam memandang Kinfei Yang dan dua lainnya. Mereka benar-benar tidak takut mati. Tuan Muda Hao bergumam, sedikit niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Tuan Muda Long tersenyum menghina, memandang mereka bertiga dengan arogan, dan berkata, Sekarang, saya akan memberi anda kesempatan, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Bersujud dan meminta maaf. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku? Wajah Tuan Muda Hao menjadi gelap. Haha. Tuan Muda Long tertawa dengan arogan, dan berkata, Hari ini, kamu tidak hanya harus bersujud dan meminta maaf, kamu juga harus menyerahkannya kepadaku. Pelacur, Yang Bao, beraninya kamu bermain-main denganku. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku nanti. Matanya menyapu dada Wang Yuer dengan tidak hati-hati, penuh nafsu dan kejahatan. Wang Yuer mengerutkan kening, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu akan membayar harganya untuk ini. Haha. Ini wilayahku, apa yang berani kamu lakukan padaku? Kamu tidak akan berlutut, kan? Baiklah. Lumpuhkan mereka untukku. Tuan Muda Long meraung, dan sekitar 20 penjaga segera bergegas menuju Kinfei Yang dan dua lainnya. Berhenti. Tapi saat ini, wanita berbaju merah berdiri, memandang Tuan Muda Long, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Long, jangan lupa bahwa ini adalah pavilion perdagangan. Jika Anda memiliki dendam pribadi, harap tunggu sampai mereka meninggalkan perdagangan pavilion. Apakah pavilion perdagangan sehebat itu? Minggirlah, atau aku akan menghajarmu juga. Tuan Muda Long berteriak dengan arogan. Beraninya kamu. Wanita berwajah merah itu tenggelam. Hah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Tuan Muda Long maju selangkah dan menamparkan wajah wanita berbaju merah itu. Anda. Wanita berbaju merah itu tercengang. Meskipun dia hanya anggota staf pavilion perdagangan dan tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Long, di kota Kinghai, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di pavilion perdagangan. Belum lagi orang-orang di trading pavilion. Tuan Muda Long melambaikan tangannya dan mencibir, Jalang, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu akan menyingkir atau tidak? Mereka adalah tamu pavilion perdaganganku. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh mereka. Aku akan segera melaporkan masalah ini kepada ketua pavilion dan memintanya mengambil keputusan. Wanita berbaju merah mengeluarkan kristal gambar. Kamu mendekati kematian. Tuan Muda Long sangat marah. Dia menamparkan kristal gambar wanita berbaju merah, lalu menamparnya lagi. Wajah cantik wanita berbaju merah itu menjadi pucat. Tuan Muda Long adalah seorang playboy terkenal di kota Kinghai, jadi dia memahaminya. Meskipun dia biasanya sangat sombong, dia tetap jujur setiap kali datang ke pavilion perdagangan. Tapi dia tidak menyangka dia menjadi begitu gila hari ini. Kamu sudah keterlaluan. 982 Tuan Muda Long mengangkat alisnya, melihat ke tangan Kinfei Yang, dan tertawa, apakah Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Senyumannya agak menakutkan. Wanita berbaju merah mengutup dalam hatinya, dan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Kinfei Yang, Tuan Muda, cepat berhenti, dia bukanlah seseorang yang dapat Anda provokasi. Kinfei Yang tertawa kecil, masalah ini awalnya disebabkan oleh kami, ngomong-ngomong, kami telah melibatkan Anda, jadi izinkan saya mengakhirinya. Dia tidak mengirimkan transmisi suara. Wanita berbaju merah itu tercengang. Nada percaya diri dan sikap arogan seperti ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang petualang. Mungkinkah ketiga orang ini memiliki latar belakang yang bagus? Haha. Namun, Tuan Muda Long sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Kinfei Yang terkekeh, apakah itu lucu? Jika tidak lucu, apakah Tuan Muda ini akan tertawa? Menurutku kamu di sini hanya untuk melucu. Akhiri. Bagaimana kamu ingin mengakhirinya? Bunuh aku. Apakah kamu punya nyali? Biar ku beritahu padamu, selama aku kehilangan sehelai rambut pun di sini, kamu boleh melupakan meninggalkan kota Qinghai ini. Haha. Setelah Tuan Muda Long selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak lagi, matanya dipenuhi rasa jijik. Apakah begitu? Sudut mulut Kinfei Yang terangkat, kelima jarinya sedikit mengerahkan tenaga, dan suara kaca segera bergema. Dia meremukan pergelangan tangan Tuan Muda Long. Ah. Tuan Muda Long, yang sedang tertawa, segera melolong seperti babi. Keringat dingin mengucur di keningnya, dan wajahnya langsung memucat. Cepat selamatkan Tuan Muda. Ekspresi 20 penjagaannya itu tiba-tiba berubah saat mereka bergegas menuju Kinfei Yang. Enyahlah. Kinfei Yang meraung, kekuatan sucinya meraung, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dalam sekejap. Seolah tersambar petir, semua penjaga itu terlempar, memuntahkan darah saat mereka berteriak dengan sedih. Dia juga seorang suci perang. Para penonton menjadi pucat karena ketakutan. Orang tua berpakaian hitam, yang diam sepanjang waktu, mau tak mau menyempitkan matanya. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan mengerikan keluar dari tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu. Ini juga merupakan kekuatan suci. Dan itu bahkan lebih kuat dari Kinfei Yang. War Sein Bintang 2. Dia melirik Wang Yuer dan Tuan Muda Hao, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kota Qinghai bukanlah tempat di mana Anda bisa berperilaku buruk. Begitu dia selesai. Orang tua berpakaian hitam itu maju selangkah. Dia mengangkat tangannya yang sudah tua dan langsung menuju ke dada Kinfei Yang. Kinfei Yang memandang lelaki tua berpakaian hitam itu, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Ledakan. Dan sama seperti kekuatan Tuan Tua Suci yang berpakaian hitam. Orang tua berpakaian hitam itu langsung dipenjara, tidak bisa bergerak sama sekali. Suci ini mungkin. Semua orang tertuju pada master-master, mata-mata mereka. Dia juga seorang yang mulia. Miliknya, dan miliknya, dan budidayanya budidaya miliknya. Wang Yuer telah menyembunyikan auranya, jadi semua orang selalu mengira dia hanyalah fas cantik tapi tidak berguna. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah BS yang sangat besar. Inilah masalahnya. Siapa yang akan menjadi, bagi ketiga orang ini? Mata lelaki tua berpakaian hitam itu suram. Dia jelas menyadari bahwa dia telah mencapai lempengan besi kali ini, tetapi dia tidak gugup sama sekali. Kalian bertiga, kami dari istana Tuan Kota. Dan Tuan Muda Panjang ini adalah satu-satunya putra Tuan Kota, jadi sebelum Anda bergerak, sebaiknya pikirkan baik-baik. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Ancaman dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Putra Tuan Kota. Tuan Muda Hao tertegun dan mengerutkan kening, maksud Anda, dia adalah Putra San Feiyun. Beraninya kamu. Bagaimana kamu bisa memanggil nama Tuan Kota secara langsung? Orang tua berpakaian hitam itu mengomel. Tuan Muda Hao terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia memandang Tuan Muda Long, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, San Feiyun dianggap sebagai sosok di kota ilahi, tapi saya tidak menyangka dia akan mengajari anak sampah seperti itu. Ini. Orang tua berpakaian hitam itu tercengang. Meskipun San Feiyun adalah penguasa kota King Hai, dia jarang muncul di depan orang lain. Mengenai perbuatannya di masa lalu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tapi orang ini sebenarnya tahu. Mungkinkah ketiga orang ini berasal dari kota ilahi? Saya ingin melihat siapa yang berani membicarakan saya di belakang saya. Tiba-tiba, suara serak terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria parubaya, memegang teko anggur, terhuyung-huyung ke pavilion perdagangan. Orang ini tampak berusia empat puluhan, dengan bekas luka mencolok di sudut matanya. Wajahnya penuh janggut, pakaiannya tidak rapi, rambutnya acak-acakan, dan badannya berbau alkohol, seperti pemabuk yang ceroboh. Salam, Tuan Kota. Ketika orang banyak di sekitarnya melihat orang ini, mereka semua membungkuh. Tuan Kota. Qin Fei yang tercengang. Pemabuk ini adalah Shen Fei Yun. Ini terlalu berbeda dari Shen Fei Yun yang dia bayangkan. Seseorang harus mengetahuinya. Shen Fei Yun ini pernah menjadi eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Gongsun Bei. Bahkan jika dia datang ke kota Qinghai, dia tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Pada saat yang sama, Tuan Mudahau dan Wang Yuer memandang Shen Fei Yun, alis mereka terjalin erat. Jelas sekali. Penampilan Shen Fei Yun saat ini mengejutkan mereka. Ayah, selamatkan aku. Tuan Mudahau sepertinya telah melihat penyelamatnya dan buru-buru memanggil. Shen Fei Yun meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu menatapkin Fei Yang dan dua lainnya. Matanya juga kabur karena mabuk. Namun ketika dia melihat kemunculan Tuan Mudahau dan Wang Yuer, dia tiba-tiba gemetar, dan rasa mabuknya langsung hilang. Dia menatap mereka berdua, matanya yang tampak pucat dan tak berdaya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang. Mereka mengira Shen Fei Yun pasti akan marah ketika dia melihat putranya dipukuli di depan umum, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wang Yuer mengerutkan kening, dan mengirimkan transmisi suara, Kakak Shen, kami di sini untuk mendapatkan pengalaman, jangan ungkapkan identitas kami untuk saat ini. Pengalaman Shen Fei Yun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seorang rindu muda yang dikagumi oleh banyak orang, seorang Tuan Muda yang hidup seperti seorang pangeran, tiba-tiba keluar untuk mendapatkan pengalaman, dan bahkan datang ke kota Qinghai? Melihat ini, Tuan Mudahau sangat cemas, dan berkata dengan marah, Ayah, apa yang kamu lakukan, cepat beri mereka pelajaran. Bajingan Shen Fei Yun sangat marah, dan melangkah maju untuk menamparkan wajah Tuan Mudahau. Ini Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa jika dia tidak membela Tuan Mudah Long, tapi mengapa dia harus memberi pelajaran pada Tuan Mudah Long? Sepertinya mereka benar-benar jagoan dari kota ilahi. Pria tua berbaju hitam itu bergumam, hatinya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Bahkan penguasa kota pun sangat ketakutan, bisa dibayangkan betapa hebatnya latar belakang ketiga anak muda ini. Untungnya, penguasa kota telah tiba tepat waktu, jika tidak, masalah ini akan menjadi besar. Dan tanpa ketegangan apapun, Tuan Mudah Long juga tercengang dengan tamparan ini. Ketika dia sadar kembali, selain tidak percaya, dia masih memiliki ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Tapi Shen Fei Yun mengabaikannya, memandang Wang Yuer dan berkata, bisakah Anda memberi saya sedikit wajah dan membiarkan anak saya pergi kali ini? Saya bisa melepaskannya, tapi ingat, lebih disiplinkan dia di masa depan. Lagi pula, tidak semua orang akan memberimu wajah ini. Setelah Tuan Mudahau selesai berbicara, dia menganggup ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sudah berniat membunuh Tuan Mudah Long. Namun, karena Tuan Mudahau telah berjanji pada Shen Fei Yun, dia tidak dapat menyangkal wajah Tuan Mudahau, dan akhirnya melepaskan Tuan Mudah Long. Ayah, ada apa denganmu? Tuan Mudah Long berlari ke sisi Shen Fei Yun seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya, dan bertanya dengan curiga. Diam. Shen Fei Yun berteriak dengan dingin. Kemudian, dia memandang Tuan Mudahau dan berkata, ketika saya kembali, saya akan memberinya pelajaran, tetapi sebaiknya kalian tidak menimbulkan masalah di kota Qinghai. Tuan Mudahau berkata dengan acu-ta'acu, apakah kita terlihat seperti orang yang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah? Lebih baik jika itu masalahnya. Shen Fei Yun memandang mereka bertiga dengan makna yang dalam, dan kemudian tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berbalik untuk pergi bersama Tuan Mudah Long dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang curiga. Shen Fei Yun jelas mengetahui identitas Tuan Mudahau dan Wang Yuer, tapi mengapa sikapnya begitu dingin? Dia bahkan samar-samar bisa melihat sedikit rasa jijik di mata Shen Fei Yun. Pada saat yang sama, kerumunan di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Mereka awalnya mengira akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, namun siapa sangka akan berakhir begitu saja. Dan ketika mereka melihat ke arah Qin Fei Yang dan dua lainnya lagi, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Wanita berpakaian merah yang menerima Qin Fei Yang dan dua lainnya juga sama. Dia telah menduga bahwa mereka bertiga mungkin memiliki asal-usul yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan penguasa kota pun akan bersikap begitu sopan kepada mereka. Hah! Wanita berpakaian merah itu menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosi di hatinya. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan dua lainnya dan membungkuk, Maaf, saya telah membuat kalian takut. Wang Yuer berkata, Kamilah yang menyebabkan kamu ditampar olehnya. Kamilah yang seharusnya meminta maaf. Nona terlalu sopan. Siapapun yang datang ke pavilion perdagangan adalah tamu terhormat pavilion perdagangan kami. Tentu saja, kami harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan para tamu kami. Wanita berpakaian merah itu tertawa. Qin Fei Yang dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka pavilion perdagangan kota Qinghai begitu protektif terhadap tamu-tamu mereka. Jika itu adalah pavilion perdagangan kota ilahi, orang-orang di pavilion perdagangan mungkin hanya akan berdiri di belakang Tuan Mudalong. Fu Anshan adalah contoh terbaik. Saat itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki pavilion perdagangan. Belakangan, Guoming membawa orang untuk menimbulkan masalah. Pada akhirnya, Fu Anshan membantu masyarakat suku Kala Jengking untuk menindas mereka. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke ruang VIP. Kata wanita berpakaian merah. Terima kasih. Wang Yuer menganggup dan tersenyum. Jadi, mereka bertiga berjalan ke lantai dua di bawah bimbingan wanita berpakaian merah. Saudara Hao, bukankah kamu mengatakan bahwa master pavilion dari pavilion perdagangan kota Qinghai, Fu Xiong, adalah putra Fu Anshan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu benar. Tuan Mudahao menganggup dan bertanya dengan curiga, ada apa? Qin Fei Yang berkata, bukan apa-apa. Saya hanya merasa manajemen Fu Xiong cukup bagus. Ada pepatah lama yang berbunyi seperti ini, seperti ayah, seperti anak. Sebelum datang ke trading pavilion, dia mengira Fu Xiong sama dengan Fu Anshan, orang picik yang hanya peduli pada keuntungan. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Karena kualitas staff berkaitan dengan penanggung jawabnya. Semakin baik kualitas penanggung jawabnya, maka semakin baik pula kualitas staffnya. Meskipun dia belum pernah melihat Fu Xiong dengan matanya sendiri, dari karakter wanita berpakaian merah, tidak sulit untuk melihat bahwa Fu Xiong harus menjadi orang baik. Oleh karena itu, kontras inilah yang membuat Qin Fei Yang tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu. Tentu saja. 983. Rumah Tuan Kota Di aula tertentu, Shen Fei Yun sedang bersandar di kursi, masih memegang teko anggur di tangannya. Pria tua berpakaian hitam itu berdiri dengan hormat di samping. Adapun Tuan Mudalong, dia duduk di hadapan Shen Fei Yun dengan menyilangkan kaki. Dia memandang ayahnya dengan sedikit rasa jijik. Sesaat berlalu. Lelaki tua berbaju hitam itu mau tak mau bertanya, Tuan Kota, siapa sebenarnya mereka? Shen Fei Yun tetap diam. Sesaat lagi berlalu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Mudalong, dan berkata, identitas mereka tidak sederhana, jangan memprovokasi mereka lagi. Memprovokasi. Tuan Mudalong mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka memprovokasiku terlebih dahulu? Kurang ajar. Dengan siapa anda berbicara? Shen Fei Yun sangat marah. Saya sedang berbicara dengan seorang pecandu alkohol. Tidak, menyebutmu pecandu alkohol itu terlalu menyanjung. Tahukah kamu berapa banyak orang yang membicarakanmu di belakangmu? Kamu tidak berguna. Aku merasa malu memiliki ayah seperti kamu. Tahukah kamu? Tuan Mudalong menamparkan wajahnya dan berkata dengan jijik. Bajingan. Shen Fei Yun tidak dapat menahan amarahnya, dan maju untuk menamparnya. Tuan Mudalong segera terlempar, menabrak pilar batu di belakangnya, darah mengucur dari mulutnya. Namun, dia tidak takut sama sekali. Dia berdiri dan berteriak, pukul aku, lanjutkan. Selain memukulku, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jika kamu memiliki kemampuan, pukullah aku sampai mati hari ini. Apakah menurutmu aku tidak berani? Shen Fei Yun sangat marah, dan berjalan menuju Tuan Mudalong dengan marah. Melihat situasinya tidak baik, lelaki tua berbaju hitam itu buru-buru maju dan meraih Shen Fei Yun, berkata, Tuhan, bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya, tenanglah. Tuan Mudalong berkata, Paman nih, biarkan dia pergi. Lagi pula, saya tidak ingin hidup lagi, jadi sebaiknya saya biarkan dia memukuli saya sampai mati. Dia hanya dapat menemukan rasa pencapaian pada saya. Tuan Muda, berhenti bicara. Tuanku, harap tenang. Kita semua adalah keluarga, kenapa kamu harus membuat keributan seperti itu? Pria tua berbaju hitam itu mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Keluarga. Tuan Mudalong mencibir, dan berkata, melihat saya dipukuli, tetapi bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, apakah ini masih sebuah keluarga. Saya pikir mereka lebih buruk daripada orang luar. Apa yang anda tahu? Apakah kamu tahu siapa mereka? Teriak Shen Fei Yun. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi saya tahu bahwa saya memiliki ayah yang pengecut dan tidak kompeten. Tuan Mudalong mencibir. Bajingan. Shen Fei Yun yang marah menghempaskan lelaki tua berpakaian hitam itu dengan pukulan telapak tangan dan menamparkan wajah Tuan Mudalong. Aku akan memberitahumu siapa mereka sekarang. Orang yang membunuh pengawalmu di gerbang kota adalah putra kepala menara, Tuan Mudahau. Wanita itu adalah cucu perempuan Wang Su dan putri dari guru puncak suci dan guru tempat suci. Adapun orang yang meremukan pergelangan tanganmu, dia disebut leluhurmu. Dia adalah murid langsung dari kepala Master Pagoda. Dia juga bertunangan dengan cucu perempuan Wang Su. Dia dan Tuan Mudahau seperti saudara. Katakan padaku sekarang, apa yang bisa aku bantu? Teriak kepala Pagoda Master. Apa? Dia sebenarnya memiliki latar belakang yang bagus. Orang tua berpakaian hitam itu tercengang saat mendengar ini. Tuan Mudalong juga tercengang. Siapa sangka asal usul ketiga orang ini begitu menakutkan? Putra dari kepala menara utama. Murid pribadi Master Menara. Dia adalah putri dari Saint Peak Master dan Saint Tower Master. Salah satu dari identitas ini sudah cukup untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Sudah ku bilang jangan menimbulkan masalah, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang, kamu sudah mencapai batas yang tepat. Biarku beritahu, jika bukan karena wajahku, kamu pasti sudah mati sejak lama. Kamu benar-benar tidak berguna. Nih tua, awasi dia untukku. Sebelum Tuan Mudahau dan yang lainnya pergi, jangan biarkan dia keluar setengah langkah dari istana Tuan Kota. Sen Feiyun memarahi dengan marah dan kemudian menginstruksikan lelaki tua berpakaian hitam itu sebelum pergi dengan marah membawa kendi anggur. Ya, aku tidak berguna. Tapi apakah kamu pernah mengajariku dengan baik? Pernahkah kamu peduli padaku? Anda hanya tahu cara minum sepanjang hari dan tidak melakukan apapun. Aku seperti ini karena kamu. Sebaiknya kamu minum sampai mati secepat mungkin. Tuan Mudalong meraung ke belakang Sen Feiyun. Orang tua berpakaian hitam itu menghela nafas dan berkata, Tuan Muda, Tuhan juga mengalami kesulitannya. Anda harus lebih sedikit berbicara. Huh. Tuan Mudalong mendengus dingin, matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan, dan berkata dengan tegas, jadi bagaimana jika dia adalah putra dari kepala menara utama? Jika dia berani memprovokasiku, aku akan tetap membuatnya membayar harganya. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu berubah, dan buru-buru berkata, Tuan Muda, ini tidak bisa dilakukan, mohon jangan bertindak sembarangan. Mengapa kamu peduli? Enyahlah. Tuan Mudalong mendorong lelaki tua berpakaian hitam itu menjauh, membuka pintu teleportasi, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Titik. Paviliun Perdagangan. Wanita berbaju merah membawa Kin Feiyang dan dua lainnya ke ruang VIP. Ruang VIP panjangnya sekitar 5 atau 6 meter, dan dekorasinya sederhana dan elegan. Di tengahnya terdapat meja teh yang dikelilingi beberapa kursi yang tertata rapi. Di depannya ada jendela transparan dari lantai ke langit-langit, memungkinkan dia melihat dengan jelas situasi di luar rumah lelang. Silahkan duduk. Setelah wanita berbaju merah selesai berbicara, dia berjalan ke meja teh. Ada satu set teh di atas meja teh. Dia berjongkok di tanah dan bersiap membuat teh. Wang Yuer tertawa, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu, kami bisa melakukannya sendiri. Baiklah, aku akan berjaga di luar. Jika ada apa-apa, telepon saja aku. Wanita berbaju merah itu sangat bijaksana. Dia bangkit dan keluar dari ruang VIP, menutup pintu. Lelang akan dimulai sebentar lagi. Qin Fei Yang melirik ke rumah lelang, lalu berbaring di kursi dan menutup matanya untuk tidur siang. Tiba-tiba, Tuan Mudahau menghela nafas, saya benar-benar tidak menyangka Sen Fei Yun menjadi seperti ini. Ya, ini terlalu berbeda dari Sen Fei Yun yang kita kenal. Wang Yuer mengangguk. Qin Fei Yang membuka matanya, memandang mereka berdua, dan bertanya, orang seperti apa Sen Fei Yun di masa lalu. Tuan Mudahau berkata, seseorang yang dihormati oleh dunia, tetapi juga orang yang menyedihkan. Apa maksudmu? Qin Fei Yang menjadi semakin penasaran. Saat itu, dia sangat berbakat, dan bersama Gongsun Bei, mereka dikenal sebagai dua pahlawan pagoda utama. Masa depannya tidak terbatas. Saat itu, keduanya ingin menjadi murid ayahku. Tetapi kamu juga tahu bahwa pagoda utama memiliki peraturan. Seseorang harus mendapatkan warisan dari master pagoda utama tertentu di tanah warisan untuk menjadi murid master pagoda utama saat ini. Kemudian ayah saya membawa mereka ke tanah warisan, tetapi orang yang memperoleh warisan pada akhirnya adalah Gongsun Bei. Kata Tuan Mudahau. Qin Fei Yang berkata dengan heran, hanya karena pukulan ini, dia meninggalkan kota ilahi. Tentu saja tidak. Sebagai sosok yang mengerikan, bagaimana temperamennya bisa begitu buruk? Alasan terbesar mengapa dia meninggalkan kota ilahi adalah karena istrinya berselingkuh dengan Gongsun Bei. Kata Tuan Mudahau. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Terkejutkan. Aku sama denganmu saat itu. Tetapi kenyataannya, ini adalah kesalahpahaman. Kata Tuan Mudahau. Kesalahpahaman apa? Qin Fei Yang bertanya. Saat itu, Gongsun Bei dan Sen Fei Yun adalah rival dan teman di pagoda utama. Dan keduanya memang ditakdirkan. Mereka jatuh cinta dengan wanita yang sama di waktu yang sama, dan ketiganya memiliki hubungan yang sangat baik. Pada akhirnya, wanita itu memilih Sen Fei Yun, dan mereka sudah berada di ambang pernikahan. Tetapi hanya beberapa hari setelah Sen Fei Yun kembali dari tanah warisan, suatu malam, dia menemukan wanita itu dan Gongsun Bei bersama di lembah terpencil di tanah suci pagoda utama, dan mereka saling membisikkan hal-hal manis. Sen Fei Yun mengira mereka berdua diam-diam berselingkuh di belakang punggungnya. Dia juga menganggap wanita itu sia-sia. Ketika dia melihat Gongsun Bei telah menjadi murid master pagoda utama, dia berinisiatif melemparkan dirinya ke arahnya. Jadi, dalam kemarahannya, Sen Fei Yun langsung membunuh wanita itu dan bertarung dengan Gongsun Bei. Pada akhirnya, bahkan ayahku pun kaget. Kata Tuan Mudahau. Kin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, ini bukan salah Sen Fei Yun. Jika tidak ada apa-apa, mengapa Gongsun Bei dan wanita itu bertemu secara pribadi? Aku juga berpikir begitu pada saat itu. Tetapi pada akhirnya, di bawah interogasi ayah saya, Gongsun Bei mengatakan yang sebenarnya. Alasannya adalah Sen Fei Yun tidak mendapatkan warisan dan merasa sedikit kecewa. Setelah kembali dari tanah warisan, dia minum sepanjang hari untuk menenggelamkan kesedihannya. Wanita itu cemas, jadi dia pergi mencari Gongsun Bei dan memintanya untuk membujuk Sen Fei Yun. Pada saat itu, mereka saling membisikkan hal-hal manis semata-mata karena wanita itu sedang mengandung anak Sen Fei Yun. Tubuhnya sedikit lemah dan dia hampir tersandung. Gongsun Bei naik untuk mendukungnya dan menyuruhnya untuk berhati-hati di dalam. Masa depan. Tanpa diduga, Sen Fei Yun kebetulan melihatnya, dan kesalahpahaman pun muncul. Tuan Mudahau menghela nafas. Jadi begitu. Kin Fei yang tiba-tiba mengerti dan bertanya, apakah Sen Fei Yun tahu yang sebenarnya? Ya. Tuan Mudahau mengangguk. Kin Fei yang berkata, kalau begitu dia pasti sangat menyesal. Bagaimanapun, wanita itu sudah mengandung anaknya. Ya, sangat menyesal. Tetapi karena ini, dia semakin membenci Gongsun Bei. Karena menurutnya, jika Gongsun Bei tidak bertemu wanita itu secara pribadi, tragedi ini tidak akan terjadi. Saat itu, dia mungkin benar-benar diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia bahkan pergi mencari ayahku untuk berunding dengannya. Kamu tahu kepribadian ayahku. Melihat dia bersikap tidak masuk akal, bukan saja dia tidak membantunya, dia bahkan menegurnya dengan keras. Karena itu, Sen Fei Yun bahkan membenci ayahku, mengira ayahku bias terhadap Gongsun Bei. Kemudian, karena marah, dia meninggalkan kota ilahi. Tidak ada kabar tentang dia selama ini, tapi saya tidak menyangka dia berada di kota Qinghai, dan saya tidak menyangka putranya akan begitu. Tua. Kata Tuan Mudahau. Karena kesalahpahaman kecil, dia secara keliru membunuh wanita dan anaknya yang belum lahir. Pukulan seperti itu, tidak peduli siapa itu, mungkin akan hancur. Pantas saja dia menjadi seperti ini. Tapi belum lama ini, aku perhatikan cara dia memandangmu sepertinya masih membenci ayahmu. Kata Qin Fei Yang. Saya juga menyadarinya. Saya pikir dia telah terjatuh ke dalamnya dan akan sangat sulit untuk keluar. Ayahku juga sama. Dia tahu bahwa Sen Fei Yun dibutakan oleh kesedihan dan kemarahan, tetapi dia tidak menasihatinya. Sebaliknya, dia memarahinya. Bukankah ini menyeberburuk konflik? Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Ini urusan mereka. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tuan Mudahau melambaikan tangannya. Qin Fei Yang menghela nafas. 984. Pada saat yang sama. Di ruang tunggu pavilion perdagangan. Seorang pria paruh baya yang cakap duduk di depan meja kopi, perlahan-lahan meminum teh. Di seberang orang ini, ada seorang pemuda kurus, yang juga merupakan anggota staff pavilion perdagangan. Dia mengatakan sesuatu kepada pria paruh baya itu. Tuan, itulah yang terjadi. Sesaat kemudian, pemuda kurus itu akhirnya selesai berbicara. Masih ada orang di kota Qinghai yang ditakuti oleh Sen Fei Yun. Mata pria paruh baya itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bertanya, seperti apa rupa ketiga orang itu. Pemuda kurus itu melambaikan tangannya, ki pertempurannya melonjak, dan tiga hantu mengembun. Itu adalah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Ini. Pria paruh baya itu memandangi hantu ketiga orang itu dan tatapannya langsung menjadi tumpul. Cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Ada apa, Tuan? Pemuda kurus itu kaget dan bertanya. Mustahil. Mengapa mereka muncul di kota Qinghai? Pria paruh baya itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun saat dia bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pemuda kurus itu juga semakin terkejut. Tiba-tiba, pria paruh baya itu memandang pemuda kurus itu dan bertanya, di mana mereka sekarang? Ruang VIP 17 Rumah Lelang. Kata pemuda kurus itu. Pria paruh baya itu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, saya mengerti, kamu boleh pergi dulu. Ya. Pemuda kurus itu menjawab dengan hormat, lalu membungkuk dan pergi, menutup pintu. Pria paruh baya itu juga menundukkan kepalanya dan merenung. Dong-dong. Segera. Ada ketukan di pintu. Pria paruh baya itu menarik nafas dalam-dalam, melihat ke pintu, dan berkata, silakan masuk. Pintu terbuka, dan seorang pemuda berpakaian ungu masuk. Itu adalah Tuan Muda Long. Keponakan, kenapa kamu ada di sini? Pria paruh baya itu memandang Tuan Muda Long dengan heran. Jangan sebutkan itu. Setelah Tuan Muda Long menutup pintu, dia menggelengkan kepalanya dengan marah dan berjalan untuk duduk di hadapan pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu bersinar ketika dia tersenyum dan berkata, mungkinkah keponakan itu masih memikirkan apa yang terjadi sebelumnya? Tuan Muda Long tertegun dan mengerutkan kening, Paman Fu juga tahu. Pria paruh baya itu berkata, ini masalah besar, sulit bagi saya untuk tidak mengetahuinya. Tuan Muda Long berkata dengan marah, bagus, bantu saya menilai, bukankah ayah saya sangat tidak kompeten? Ini. Pria paruh baya itu ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab apa. Ya. Saya akui identitas mereka memang menakutkan, tetapi ada pepatah bagus, langit tinggi dan kaisar jauh. Mengapa Anda begitu takut pada mereka? Semakin banyak Tuan Muda Long berbicara, semakin marah dia. Pria paruh baya itu tertegun dan berkata, kamu sudah tahu identitas mereka. Ya, ayahku bilang begitu. Tuan Naga menganggup dan bertanya, Paman Fu, apakah kamu tahu siapa mereka? Tentu saja saya tahu. Pria paruh baya itu tersenyum. Tuan Muda Long berkata, kalau begitu, bisakah Anda memikirkan cara untuk membantu saya melampiaskan amarah saya? Pria paruh baya itu tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Keponakan, bukankah kamu mempersulit Paman? Bahkan Paman Fu pun takut padamu. Tuan Muda Naga mengangkat alisnya. Aku tidak boleh takut. Keponakan, dengarkan Pamanmu. Jangan memikirkan balas dendam lagi. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka bertiga. Pria paruh baya itu menghela nafas. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Tuan Muda Long bergumam ketika untayan cahaya ganas tiba-tiba muncul dari matanya, dan dia berkata, aku tidak akan berhenti sampai aku melampiaskan amarahku. Kenapa kamu begitu keras kepala? Jika kamu terus seperti ini, Paman akan marah. Pria paruh baya itu berkata dengan wajah datar. Tuan Muda Long sangat marah, dan dia berkata, bagaimanapun, Anda adalah orang-orang berstatus tinggi di kota King Hai. Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa Anda takut pada mereka. Keponakan, kamu harus memahami sebuah prinsip. Beberapa orang dilahirkan untuk tidak tersinggung. Pria paruh baya itu menghela nafas. Saya benar-benar tidak percaya akan hal ini. Karena Paman Fu tidak bersedia membantu, maka aku permisi dulu. Tuan Muda Long mendengus dingin, berdiri dan berjalan menuju pintu dengan marah. Melihat punggung Tuan Muda Long, mata pria paruh baya itu berkedip-kedip, dan dia tiba-tiba berkata, Keponakan, Tunggu. Apa? Tuan Muda Long berhenti dan bertanya tanpa menoleh. Kamu benar-benar ingin membalas dendam. Kata pria paruh baya itu. Ya. Tuan Muda Long mengangguk tanpa ragu-ragu. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu tidak takut akan balas dendam mereka? Tidak. Kata Tuan Muda Long. Pria paruh baya itu terkejut dan berkata, Sangat percaya diri, Apakah kamu sudah mengetahui dendam antara ayahmu dan ketua master menara? Apa? Tuan Muda Long menoleh untuk melihat pria paruh baya itu dan berkata dengan heran, Dendam apa yang mereka miliki. Awalnya aku tidak tahu. Ceritanya panjang, dan ini juga sebuah skandal, aku tidak bisa memberitahumu. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Long berkata dengan tidak sabar, Paman Fu, Bisakah kamu menjadi laki-laki? Jangan terlalu pelin-pelan. Kamu bocah, Kamu bicara dengan siapa? Pria paruh baya itu memelototinya dan berkata, Saya bisa memberitahu Anda, Tetapi Anda tidak bisa memberitahu orang lain. Oke. Pria paruh baya itu tertawa. Tuan Muda Long mengerutkan kening dan berkata, Lalu mengapa dia datang ke tempat di mana burung tidak bertelur? Karena penipuan, Penindasan. Omong-omong tentang ini, Saya harus menyebutkan orang lain. Orang ini bernama Gongsun Bei, Dan dia sekarang adalah kepala Aula dari Aula Oracle. Dia memiliki posisi dan kekuasaan yang tinggi. Ketika dia masih muda, Orang ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahmu. Namun, Gongsun Bei ini adalah penjahat yang sok suci. Aku masih ingat ayahmu akan menjadi murid pribadi ketua menara, Tapi Gongsun Bei ini mengatakan sesuatu kepada ketua menara, Dan ketua menara segera berubah pikiran. Dan dia bahkan mengambil kesempatan itu untuk merebut wanita ayahmu. Pria paruh baya itu berkata dengan lemah, Ini. Mendengar ini, Tuan Mudalong tertegun, Lalu berkata dengan marah, Dia terlalu hina. Bukan begitu. Hal yang paling berlebihan adalah ketua menara tidak hanya mengingkari kata-katanya, Tapi dia juga mengirim ayahmu ke kota King Hai. Dan dia juga memberikan perintah kematian, Memerintahkan ayahmu untuk tidak pernah kembali ke kota ilahi. Karena itulah ayahmu minum sepanjang hari. Sejujurnya, Jika ketua menara tidak mengirim ayahmu ke sini, Dengan bakat ayahmu, Statusnya di kota ilahi tidak akan lebih buruk daripada Gongsun Bei. Pria paruh baya itu menghela nafas. Sungguh tidak masuk akal. Orang-orang ini lebih buruk dari binatang. Tuan Mudalong mengertakkan gigi, Matanya penuh kebencian, Dan berkata dengan muram, Paman Fu, Saya harus mencari keadilan untuk ayah saya. Lupakan. Kepala master menara mengendalikan seluruh benua yang terlupakan dan nasib kita semua. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Hanya saja ayahmu, Aku benar-benar merasa itu tidak layak untuknya. Pria paruh baya itu berkata dengan menyesal. Di permukaan, Itu adalah persuasi, Namun kenyataannya, Itu adalah hasutan. Aku tidak bisa mengalahkan ketua master menara, Tapi bukan berarti aku tidak bisa mengalahkan putranya. Aku sudah memutuskan, Aku ingin dia merasakan sakitnya kehilangan seorang putra. Tuan Mudalong berkata dengan tegas. Kamu ingin membunuh Tuan Mudahau? Pria paruh baya itu terkejut. Ya. Tuan Mudalong mengangguk, Lalu berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, Dan berkata, Paman Fu, Karena persahabatan kita selama bertahun-tahun, Tolong bantu saya. Ini. Pria paruh baya itu ragu-ragu. 985 Pria paruh baya itu menundukkan kepalanya untuk melihat Tuan Mudalong, Seolah-olah sangat sulit baginya untuk membuat keputusan, Dan menghela nafas keponakan, Mengapa kamu melakukan ini? Baiklah, Karena kamu sangat bijaksana dan berbakti, Paman akan membantumu kali ini. Terima kasih, Paman Fu. Tuan Mudalong sangat gembira. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, Jangan berlutut, Cepat bangun. Tuan Mudalong bangkit dan kembali ke tempat duduknya, Bertanya, Paman, Apakah Anda punya ide cemerlang? Biarkan aku memikirkannya dulu. Pria paruh baya itu merenung. Waktu berlalu begitu saja. Tiba-tiba, Mata pria paruh baya itu bersinar ketika dia berdiri dan berkata, Tunggu sebentar, Saya akan segera kembali. Tanpa menunggu jawaban Tuan Mudalong, Dia buru-buru keluar dari ruang tunggu. Dalam waktu kurang dari seratus nafas, Dia kembali dengan kotak giok yang sangat indah di tangannya. Dengan hal ini, Saya jamin kamu akan berhasil. Pria paruh baya itu duduk di kursi dan tersenyum, Lalu mendorong kotak giok itu ke depan Tuan Mudalong. Tuan Mudalong mengambil kotak giok itu dan membuka tutupnya. Pada awalnya, Jejak kecurigaan muncul di matanya, Tapi dengan cepat digantikan oleh seberkas cahaya. Titik. Pada saat yang sama, Di ruang VIP, Kinfei yang dan dua lainnya sedang menyeruput teh sambil mengobrol, Menunggu pelelangan dimulai. Dong. Akhirnya. Dengan bunyi bel, Pelelangan dimulai. Selain berbagai ruang VIP, Bagian luarnya sudah dipenuhi orang. Saat bel berbunyi, Rumah lelang yang semula berisik segera menjadi sunyi. Memadamkan. Segera setelah. Seorang wanita berpakaian putih muncul dari udara di platform tinggi di tengah rumah lelang. Melihat sekeliling ke arah penonton, Wanita berbaju putih itu tersenyum dan berkata, Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah tidak asing lagi dengan saya, Jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri dan akan langsung memulai pelelangan. Segera setelah dia selesai. Wanita berbaju putih itu melambaikan tangannya, Dan sebuah perahu seukuran telapak tangan muncul dari udara tipis di depannya. Cahaya harta karun itu kabur, dan auranya sangat menakjubkan. Kapal ini disebut kapal Sein King. Ini adalah artefak suci yang dapat mengisolasi angin dan gelombang laut serta menghentikan serangan para Sein Bis. Dapat dikatakan bahwa selama kamu memilikinya, Semua orang pada dasarnya dapat bergerak tanpa hambatan di laut luar. Wanita berbaju putih itu memperkenalkan sambil tersenyum. Artefak suci. Dalam sekejap, seluruh rumah lelang menjadi gempar. Qin Fei Yang juga terkejut, dia menoleh untuk melihat Wang Yuer dan berkata, Bahkan artefak suci, bukankah ini terlalu berlebihan? Jangan kaget. Wang Yuer memutar matanya ke arahnya. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Dia sebenarnya dibenci oleh wanita ini. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Saudaramu, kali ini, kakak benar-benar tidak menargetkanmu. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Meskipun artefak sein sangat berharga, pavilion pertukaran kota ilahi akan melelang satu atau dua artefak setiap beberapa tahun. Oleh karena itu, bagi orang-orang seperti kita dari kota ilahi, melelang artefak suci bukan lagi hal yang langka. Tuan Mudahau berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Namun meski begitu, itu masih cukup mengejutkan. Bagaimanapun, ini adalah senjata suci yang sebanding dengan sein pertempuran bintang sembilan. Nilainya tidak bisa diukur dengan koin emas. Seolah-olah dia telah memahami pikiran Qin Fei Yang, Tuan Mudahau tersenyum tipis dan berkata, artefak suci secara alami tidak dapat diukur dengan koin emas. Selain itu, pavilion transaksi tidak mengharapkan uang dari artefak suci ini. Sedikit uang ini juga. Ini murni sarana melakukan bisnis. Qin Fei Yang mengangguk. Memang, dengan kekayaan pavilion transaksi, tidak masalah meskipun mereka memberikan beberapa artefak suci secara gratis. Wang Yuer tiba-tiba berkata, Raja Sage, ini, kita harus mendapatkannya. Dengan itu, akan lebih mudah bagi kita untuk memasuki Qinghai. Tetapi kuncinya adalah, siapa yang akan membayarnya. Tuan Mudahau memandang Wang Yuer dan Qin Fei Yang. Mengapa kamu menatapku? Wang Yuer mengangkat alisnya. Tuan Mudahau mengangkat bahu dan berkata, Saya tidak punya uang. Tentu saja, saya harus melihat Anda. Putra Kepala Menara tidak punya uang. Jika ini tersebar, dia pasti akan ditertawakan, tapi itulah kenyataannya. Karena biasanya, kecuali uang jajan, pada dasarnya dia tidak membawa uang apapun. Dan uang sakunya jelas tidak cukup untuk menawar Raja Sage ini. Aku juga tidak memilikinya. Bahkan jika kamu melakukannya, aku tidak akan membayarnya. Wang Yuer berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa? Tuan Mudahau sangat tidak puas. Mereka keluar untuk berlatih bersama. Apa yang bisa dibagikan? Karena kemampuanku. Tanpa aku, meski kamu mendapatkan Raja Sage, kamu tidak bisa menghidupkannya kembali. Artefak suci yang tidak bisa dihidupkan kembali tidak ada nilainya sama sekali. Wang Yuer berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Mudahau tertegun, dan kemudian dia merasa sakit kepala. Kemudian dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum licik, Saudaraku, sepertinya kami harus bergantung padamu. Sebagai seorang alkemis, Qin Fei Yang mampu menyempurnakan pil tiada taraf seperti pil naga kuning Jiuku. Dia tidak akan percaya bahwa dia tidak punya uang. Namun Wang Yuer tidak mengetahui bahwa pil naga kuning Jiuku dimurnikan oleh Qin Fei Yang. Mendengar kata-kata Tuan Mudahau, dia segera memutar matanya dan berkata, bagaimana dia bisa membeli artefak suci. Seperti apa rupaku? Biar ku beritahu, jangan meremehkan orang. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Wang Yuer berkata dengan nada menghina, kalau begitu buktikan padaku. Oke. Tapi aku punya syarat. Jika aku membeli raja sage pada akhirnya, kamu tidak hanya harus mendengarkan setiap kata-kataku selama perjalanan, tapi kamu juga harus menjadi pelayanku selama dua tahun dan mengikutiku setiap kali aku menelepon. Kata Qin Fei Yang. Kamu cukup ambisius. Kamu sebenarnya ingin aku menjadi pembantumu. Apa kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Wang Yuer menggertakkan giginya. Kamu tidak berani. Ternyata kamu biasa saja. Qin Fei Yang mencibir. Siapa bilang aku tidak berani? Aku berani bertaruh denganmu. Aku ingin melihat seberapa cakap dirimu. Wang Yuer mendengus dingin, melihat ke rumah lelang, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Mudahau melirik Wang Yuer dan diam-diam mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang. Dia terkekeh dan berkata, Saudaraku, langkah yang bagus. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan Qin Fei Yang. Dan selama Qin Fei Yang menang, mereka tidak hanya akan mendapatkan kembali hak untuk berbicara, tetapi mereka juga akan mampu menaklukkan iblis wanita ini. Dengan demikian, perjalanan secara alami akan jauh lebih damai. Dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan bertanya, Saya baru saja mendengar wanita itu menyebut laut luar. Di mana laut luar? Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Kamu terlalu timpang. Tuan Mudahau meliriknya tanpa berkata-kata dan menjelaskan, Qin Hai terdiri dari dua bagian, laut luar dan laut dalam. Secara relatif, laut luar lebih aman, dan laut dalam pada dasarnya dipenuhi dengan binatang suci. Qin Fei Yang mengangguk. Pada saat ini, wanita berbaju putih yang berdiri di platform tinggi akhirnya menyelesaikan perkenalannya dan kemudian berkata, harga awal 10 juta, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Tidak ada batas atas. Ayo mulai sekarang. 11 juta. 12 juta. 13 juta. 30 juta. 50 juta. 90 juta. 100 juta. Rumah lelang langsung berteriak. Dalam waktu kurang dari 100 tarikan napas, harganya menembus angka 100 juta. Wajah semua orang memerah. 986. Melihat ini. Tuan Mudahau tidak mengatakan apapun. Tetapi ketika Wang Yurer melihat Qin Fei Yang tidak menawar untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, apa yang kamu lakukan. Jangan bilang kalau harga ini membuatmu takut. Tidak perlu terburu-buru. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Tentu saja saya tidak terburu-buru. Lagi pula, bukan saya yang mau menawar. Saya hanya ingin memberitahu seseorang bahwa jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan mencoba menjadi berani. Wang Yuer perlahan membersihkan perangkat teh sambil terkekeh, penuh sarkasme. Mencoba menjadi berani. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan berkata, apakah saya tipe orang yang suka berani. Saya hanya takut sekali saya buka mulut, mereka tidak bisa bermain lagi. Arogan. Wang Yuer memutar matanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sepertinya dia harus membungkam wanita ini. Kalau tidak, dia akan terus mengomel dan mengganggu. Satu miliar. Dia berkata tanpa ragu-ragu. Wang Yuer tercengang dan terlihat cukup terkejut. Pasalnya, harga penawaran kapal Sein King saat ini hanya sekitar 300 juta. Dengan kata lain, Qin Fei Yang telah menambahkan hampir 700 juta. 700 juta. Baginya, itu bukan apa-apa. Namun bagi masyarakat kota Qinghai, kebanyakan dari mereka hanya bisa melihat debu. Pada saat yang sama, orang-orang di rumah lelang dan ruang VIP lainnya juga melihat ke ruang VIP tempat Qin Fei Yang berada. Siapa ini, yang menaikkan harga sebanyak itu sekaligus, bukankah ini sengaja membuat masalah? Semua orang bergumam. Terjadi keterkejutan. Ada ketidakpuasan. Banyak juga orang yang terdiam. Karena jumlah ini telah melampaui keuntungan mereka. 1,1 miliar. Tiba-tiba, suara yang sangat keras terdengar dari ruang VIP di sebelah Qin Fei Yang dengan nada arogan yang tak tertahankan. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Wang Yuer memperlihatkan senyuman sombong dan berkata, sebagai putra penguasa kota-kota Qinghai, dalam hal kekayaan, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandinginya. Saya pikir Anda harus menyerah. Itu benar. Pemilik suara ini adalah Tuan Muda Panjang. Dia. Apa Anda sedang bercanda? Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan jijik. Jika itu Tuan Muda Hao, dia mungkin masih mempertimbangkannya. Namun, Tuan Muda Panjang ini hanyalah seorang pemboros dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang seperti itu, tidak peduli seberapa tinggi status atau latar belakangnya, tidak akan bisa menarik perhatiannya. Mendengar suara Tuan Muda Naga, orang-orang lainnya juga tersadar dan memikirkan Qin Fei Yang. Sepertinya mereka akan bertengkar lagi di sini. Ya, sebaiknya kita bersikap bijaksana dan tidak bertarung dengan mereka. Lagi pula kita tidak bisa menang. Tapi ngomong-ngomong, dari mana sebenarnya ketiga orang itu berasal? Mengapa mereka menimbulkan keributan begitu mereka tiba di kota Qinghai? Orang-orang bingung. Tidak ada yang menaikkan harga lagi. Karena mereka memahami bahwa ini adalah medan perang yang tidak berbentuk, dan kecerobohan sekecil apapun akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Di platform tinggi. Wanita berpakaian putih itu juga melirik ke ruang VIP Qin Fei Yang dan Tuan Muda Long dengan penuh arti. Dia tersenyum dan bertanya, 1,1 miliar, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Wang Yuer menggoda, Hei, katakan sesuatu. Kalau tidak, orang lain akan mengira kamu takut padanya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, jangan gunakan metode kekanak-kanakan seperti itu untuk memprovokasi saya, oke? Aku senang untuk. Wang Yuer memandangnya dengan bangga. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas panjang. Kalau wanita ini tidak masuk akal, sungguh merepotkan. Dia melihat ke rumah lelang dan berkata dengan acuh tak acuh, 2 miliar. Ya Tuhan. Dia sebenarnya menaikkan harga sebesar 900 juta. Seberapa kaya dia? Semua orang tercengang. Senyuman di wajah Wang Yuer juga membeku. Mungkinkah ini benar-benar kaya? Dia tidak bisa tidak curiga. 2,1 miliar. Pintu selanjutnya. Suara Tuan Mudalong juga terdengar. Sangat tenang. Seolah-olah 2 miliar ini hanyalah setetes air di lautan di matanya. Qin Fei Yang menyesap tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, 10 miliar. Nada suaranya bahkan lebih tenang daripada nada suara Tuan Mudalong. Tapi Wang Yuer tidak tenang. 10 miliar koin emas, jika itu adalah orang tuanya, mungkin tidak banyak. Bagaimanapun, keduanya adalah salah satu otoritas tertinggi di benua terlupakan. Tapi di depannya, itu adalah sosok astronomi. Tuan Mudahau juga tercengang. Orang ini terlalu menakutkan. Dia membuka mulutnya dan berkata miliaran, puluhan miliar, berapa banyak kekayaan yang berani dia tawarkan begitu saja. Orang-orang di luar juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wajah semua orang sangat terkejut. Tuan Mudalong, yang berada di sebelah, tiba-tiba berdiri ketika Qin Fei Yang mengatakan harga ini. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. 10 miliar. Ini terlalu gila. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan berkata dengan muram, meskipun Anda dan saya sama-sama penawar dan tidak berhak bertanya tentang sumber keuangan Anda, sekarang saya harus bertanya-tanya apakah Anda memiliki begitu banyak koin emas. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Mudalong mengertakkan gigi dan berkata, itu yang terbaik, 10,1 miliar. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, bukankah kamu putra penguasa kota? Apakah Anda masih peduli dengan uang kecil ini? 20 miliar. Seluruh rumah lelang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Wang Yuer berkata dengan marah, langsung menaikkan harga sebesar 10 miliar, apakah kamu gila? Menurut situasi saat ini, kapal Sein King jelas tidak mampu membayar sebanyak itu. Qin Fei Yang berkata, ini urusanku, jangan menyela. Ya, ini uangnya, apa hubungannya denganku? Kenapa aku harus merasa tidak enak? Wang Yuer tertegun dan dengan dingin mendengus, baiklah, saya berbaik hati melakukan hal-hal buruk, lakukan sesukamu. Pada saat yang sama, Tuan Mudalong berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan linglung. 10 miliar sudah di luar kemampuannya, namun ia tidak menyangka pihak lain akan menaikkan harga sebesar 10 miliar tanpa berkata apa-apa. Lebih penting lagi, ketika pihak lain menaikkan harga, dia tidak ragu sama sekali, seolah 20 miliar tidak layak disebut di matanya. Dia akan meledak. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan prestis skin Fei Yang dan mendapatkan kembali wajahnya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Jika ini terus berlanjut, orang yang pada akhirnya akan merasa malu adalah dia. Sekali atau dua kali, semua orang hanya akan tertawa, dan setelah beberapa saat, mereka akan melupakannya. Tetapi jika ada yang ketiga atau keempat kalinya, maka dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di kota Qinghai. Ya, aku tidak boleh kalah lagi darinya. Matanya menjadi dingin ketika dia melihat wanita berpakaian putih di platform tinggi dan berteriak, dia pasti menawar secara acak, segera turunkan dia dan interogasi dia. Wanita berbaju putih melihat ke ruang VIP Tuan Mudalong dan kemudian melihat ke ruang VIP Kin Fei Yang dengan ekspresi ragu-ragu. Jelas sekali. Dia juga curiga Kin Fei Yang mungkin sengaja menimbulkan masalah. Tapi pada akhirnya, dia tidak bertanya apapun dan tersenyum ke ruang VIP Tuan Mudalong, meskipun pavilion perdagangan kota Qinghai saya tidak sebaik pavilion perdagangan di tempat lain, saya yakin tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Wajah Tuan Mudalong menunduk, tidak peduli apa, saya tidak percaya dia benar-benar memiliki 20 miliar koin emas. He he. Dalam hal latar belakang keluarga, saya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Anda, tetapi dalam hal kekayaan, bukan berarti saya meremehkan Anda, tetapi bahkan jika Anda bangkrut, Anda mungkin tidak memiliki sepersepuluh dari saya. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, rasa jijiknya tidak tersamar. Bukankah kata-kata ini sedikit arogan? 987. Arogan. Terlalu sombong. Tuan Mudalong sangat marah hingga matanya menjadi merah dan tubuhnya gemetar. Dia tidak memiliki banyak kekayaan, tapi dia memiliki istana Tuan Kota di belakangnya. Rumah Tuan Kota mengendalikan seluruh kota Qinghai. Meskipun mereka tidak sekaya sebuah negara, setidaknya di tempat ini, selain pavilion perdagangan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka sekaya istana Tuan Kota. Bahkan jika pihak lain adalah murid langsung dari Ketua Master Menara, mustahil baginya untuk memiliki kekayaan sebesar itu. 20,1 miliar. Tawaran Tuan Muda Panjang. Ini bukan lagi masalah pribadi, tapi masalah reputasi dan wajah istana Tuan Kota. 30 miliar. Sudut mulut Kin Fei yang terangkat, dan dia dengan santai menambahkan 10 miliar lagi. Bajingan. Tuan Muda Long tidak tahan lagi. Ia merasa terlalu berlebihan dan boros untuk menaikkan harga sebesar 100 juta, namun pihak lain justru berulang kali menaikkan harga sebesar 10 miliar. Ini merupakan penghinaan yang terang-terangan baginya. Kin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, jika kamu tidak senang, kamu juga dapat menaikkan harga sebesar 10 miliar. Apakah kamu mencoba memprovokasiku? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. 40 miliar. Suara suram Tuan Muda Long terdengar. Luar biasa. Tetapi mari kita lihat bagaimana Anda akan menghadapi langkah selanjutnya. Tidak banyak, 100 miliar. Kin Fei yang terkekeh. Apa? Wang Yuer dan Tuan Muda Hao tiba-tiba berdiri dan menatap Kin Fei yang dengan kaget. Bola mata mereka hampir rontok. Orang-orang di luar rumah lelang juga tercengang dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Bahkan wanita berpakaian putih di platform tinggi pun tidak percaya. 100 miliar tidaklah banyak. Meskipun artefak suci sangat berharga, pavilion perdagangan tidak pernah berpikir untuk menghasilkan uang ketika dilelang. Mereka murni ingin mendapatkan popularitas, sehingga harga tertinggi dalam sejarah trading pavilion hanya sekitar 50 miliar. Tapi sekarang, sebenarnya jumlahnya dua kali lipat dari sebelumnya. Apa latar belakang pemuda ini begitu murah hati? Dia masih belum mengetahui identitas Kin Fei yang, jadi dia sangat bingung. Tuan Mudalong, sebaliknya, menjadi sangat gila. Dia langsung menaikkan harga menjadi 100 miliar, yang jelas membuatnya malu. Bagaimana itu? Apakah tidak apa-apa? Jika tidak bisa, jangan memaksakan diri. Kin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Mudalong tidak menjawab. Sejujurnya, 100 miliar sudah jauh melebihi ekspektasinya. Jika ini terus berlanjut, ayahnya tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun, jika dia menyerah begitu saja, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menertawakannya di belakang di masa depan? 100 miliar? Apakah ada orang lain? Tanya wanita berbaju putih itu. Dia memandang ruang VIP Mr. Long dengan penuh harap. Dia memahami kepribadian Tuan Mudalong. Menyebutnya celana sutra terlalu menyanjung. Dia hanyalah seorang idiot yang sombong. Mungkin dia benar-benar akan melawan orang ini sampai akhir. Kin Fei yang berkata dengan acu tak acu, saya yakin tidak banyak orang di kota Qinghai yang mampu membayar harga ini. Umumkan saja hasilnya. Gila. Tapi dia memang punya hak untuk menjadi sombong. Orang-orang bergumam. Di satu sisi, mereka sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata Kin Fei yang. Karena Kin Fei yang sedang berbicara tentang kota Qinghai. Dengan kata lain. Ini termasuk mereka juga. Namun di sisi lain, mereka tak berdaya membantahnya, karena pihak lain memang punya kualifikasi untuk meremehkan mereka. Lalu ada Tuan Mudalong. Dia berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Tangannya terkepal erat. Matanya memuntahkan api amarah yang besar. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak dengan kejam. Wajahnya akan berubah. 101 miliar. Tiba-tiba. Dia mengertakkan gigi dan meraung. Jelas sekali. Dia telah mencapai batasnya dan tidak berani melanjutkan. Dengan kata lain, ini adalah kali terakhir dia menaikkan harga. Padahal, dia hanya berjudi. Jika Kin Fei yang tidak menaikkan harga, maka dia akan menang dan mendapatkan kembali mukanya. Tetapi jika Kin Fei yang terus menaikkan harga, maka dia akan rugi total. Melanjutkan. Tuan Mudahau mengerutkan kening, memandang Kin Fei yang, dan berkata dengan suara rendah, Saudaraku, meskipun kapal Sein King adalah artefak suci, kita tidak harus memilikinya, mengapa kita tidak melupakannya saja. Jika kita membiarkannya begitu saja, aku khawatir beberapa orang akan menertawakanku seumur hidupku. Kata Kin Fei yang sambil melirik Wang Yuer sambil berbicara. Wang Yuer mengangkat alisnya dan berkata, bisakah kamu berhenti bersikap sinis? Saya hanya menyatakan fakta. Kin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Musuh. Sebaiknya kamu cepat menikah, jangan sampai kamu bertengkar sepanjang hari. Tuan Mudahau berkata tanpa daya. Enyah. Kin Fei yang dan Wang Yuer berteriak pada Tuan Mudahau hampir pada saat yang bersamaan, mata mereka penuh permusuhan. Oke oke oke. Aku usil, kalian lanjutkan. Tuan Mudahau mengerucutkan bibirnya. Dia tahu bahwa ketika mereka berdua bertengkar, orang-orang di sekitar tidak boleh ikut campur. Kalau tidak, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Tidak akan menaikkan harga. Sepertinya aku menang. Melihat Kin Fei yang tidak berbicara untuk waktu yang lama, Tuan Mudahau bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya memenangkan kembali kekalahannya. 110 miliar. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, suara Kin Fei yang terdengar lagi, bergema di seluruh rumah lelang untuk waktu yang lama. Bajingan. Tuan Mudahau segera menjadi gila dan menghancurkan jendela dari lantai ke langit-langit di depannya dengan sebuah pukulan. Orang-orang di rumah lelang tidak bisa tidak memandangnya dengan simpati. Tapi semakin seperti ini, semakin besar kemarahan di hatinya, dan semakin besar kebenciannya terhadap Kin Fei yang, semakin kuat jadinya. Namun, dia sepertinya sedikit takut pada wanita berpakaian putih di platform tinggi, jadi dia tidak bergerak ke sini. Kamu baik-baik saja, kita lihat saja nanti. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan keluar dari ruang VIP. Selamat kepada adik laki-laki karena telah memenangkan kapal Saint King. Teman-teman, kirimkan ke adik laki-laki. Wanita berpakaian putih itu segera mengumumkan hasilnya. Segera. Wanita berpakaian merah yang telah menerima Kin Fei yang dan dua lainnya dengan cepat berjalan ke platform tinggi, mengambil kapal Saint King dari wanita berpakaian putih, dan kembali ke cara dia datang. Selanjutnya, mari kita lelang barang kedua. Ini adalah rumput api naga berumur 10 ribu tahun. Harga awalnya adalah 3 ribu koin emas, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 100 koin emas. Wanita berpakaian putih itu mengeluarkan ramuan obat berwarna merah tua dan memperkenalkannya sebentar sebelum melanjutkan pelelangan. Rumput api naga. Kin Fei yang melirik tanaman obat itu dengan ekspresi terkejut. Rumput api naga dianggap sebagai ramuan obat langka, dan juga diperlukan untuk menyempurnakan pil darah naga sembilan transformasi. Dong. Saat dia hendak menawar, ada ketukan di pintu. Masuk. Kata Kin Fei yang. Pintu terbuka, dan wanita berpakaian merah masuk dengan kapal Saint King. Kin Fei yang melirik kapal Saint King dengan santai, lalu menunjuk Wang Yuer dan berkata sambil tersenyum, berikan saja padanya. Hah. Wanita berpakaian merah itu tercengang. Dia telah menghabiskan lebih dari 100 miliar, dan dia memberikannya kepada orang lain begitu saja. Dunia orang kaya sangat sulit untuk dipahami. Wanita berpakaian merah itu bergumam pada dirinya sendiri dan dengan hormat menyerahkan kapal Saint King kepada Wang Yuer. Wang Yuer tercengang. Artefak Saint jelas merupakan harta karun tertinggi bagi mereka yang berada di bawah ranah kaisar tempur. Dia baru saja mengatakannya, tapi dia tidak menyangka Kin Fei yang benar-benar memberikannya padanya. Dia melirik Kin Fei yang dan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambilnya sendiri? Itu hanya artefak Saint, tidak masalah. Tentu saja, jika kamu benar-benar merasa tidak enak karenanya, kamu dapat pergi dan membuju orang tua dan kakekmu untuk membatalkan pertunangan kita saat kamu kembali. Kin Fei yang tersenyum. Ekspresi Wang Yuer membeku, dan dia berkata dengan marah, Bajingan, apa aku sangat menyebalkan. Seharusnya dia senang mendengarnya. Karena dia tidak ingin menikah dengan Kin Fei yang. Tapi sekarang, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Kin Fei yang berkata, Bukannya aku menyebalkan, hanya saja kepribadian kita tidak cocok. Melihat ekspresi acu-ta'acu Kin Fei yang, kemarahan di hati Wang Yurer meningkat. Jangan khawatir, aku tidak menyukai pria bau sepertimu. Begitu kita kembali ke Danau Dewa, aku akan segera membujuk mereka. Kota Ilahi. Mata wanita berpakaian merah itu bergetar. Ketiga orang ini sebenarnya berasal dari Kota Ilahi. Tidak heran bahkan Sen Fei Yun tidak berani menyinggung perasaan mereka. Namun, hubungan keduanya tampak sedikit rumit. Tapi sebagai orang pintar, dia tahu apa yang harus dipedulikan dan apa yang tidak. Dia memandang Kin Fei yang dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Muda, apakah Anda ingin membayar sekarang atau nanti? Sekarang, bawa aku ke tempat yang sepi. Kin Fei yang berdiri dan berkata, Karena koin emasnya pada dasarnya ada pada Fatso, dan Fatso berada jauh di Kota Ilahi, jadi dia harus menghindari Tuan Muda Hao dan Wang Yuer dan meminta Fatso mengirimkan uangnya. Baiklah, ikuti aku. Wanita berpakaian merah itu menganggup dan berbalik untuk memimpin Kin Fei yang keluar dari ruang VIP. Lalu, mereka berjalan menyusuri koridor. Tidak lama kemudian, keduanya berhenti di depan sebuah pintu. Wanita berpakaian merah mendorong pintu hingga terbuka. Di dalamnya ada sebuah longe dengan dekorasi sederhana. Sebuah meja kopi. Sebuah meja. Rak buku dan empat kursi. Tuan Muda, tolong. Wanita berpakaian merah mundur ke samping. Kin Fei yang masuk dan melihat sekeliling. Kemudian, dia menoleh ke wanita berpakaian merah dan berkata sambil tersenyum, Tunggu aku di luar. Hem. Wanita berpakaian merah itu tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Itu sangat misterius. Namun, dalam menghadapi permintaan seorang tamu, apalagi sekarang dia tahu bahwa Kin Fei yang berasal dari Kota Ilahi, dia tidak berani menolak. Baik-baik saja maka. Aku akan membuatkan sepoci teh untukmu. Wanita berpakaian merah itu tersenyum. Baiklah. Kin Fei yang mengangguk. Setelah wanita berpakaian merah berbalik dan pergi, Kin Fei yang segera menutup pintu dan mengeluarkan kristal gambar. Segera. Bayangan Fatso muncul. Kin Fei yang berkata, Segera kirimkan saya 110 miliar koin emas. Banyak. Fatso tertegun, dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Kin Fei yang memutar matanya ke arahnya, dan mendesak, Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda, cepatlah. Fatso berkata, Kalau begitu, kamu harus memberitahuku di mana kamu berada sekarang, kan? Saya di Kota King Hai. Setelah Kin Fei yang selesai berbicara, dia memberikan koordinatnya kepada Fatso. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Fatso muncul di ruang tunggu, dan berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja saya akan ke Kota King Hai. Kin Fei yang berkata tanpa daya. Fatso mengerutkan kening, lalu apa yang Anda lakukan dengan 110 miliar itu? Kin Fei yang menjelaskannya dalam beberapa kata. Apakah kamu bercanda? Artefak suci diberikan kepada Wang Yuer secara cuma-cuma. Apakah kamu anak yang hilang? Fatso langsung berkata dengan marah. Namun mengeluh tetap mengeluh, dia tetap harus memberikan koin emas tersebut. Bagaimanapun, kekayaan ini diperoleh oleh Kin Fei yang, dan dia paling banyak adalah seorang kepala pelayan. Setelah memilah 110 miliar koin emas, dia memasukkannya ke dalam tas kian kun kosong dan melemparkannya ke Kin Fei yang. Kemudian, dia bertanya, Apakah Anda ingin saya pergi dan membantu? Kota King Hai berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Dia sedikit khawatir Kin Fei yang akan pergi sendiri. Kin Fei yang berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, Saya tidak membutuhkannya sekarang, tapi saya mungkin membutuhkannya di masa depan. Singkatnya, tunggu kabar saya kapan saja. Baiklah. Fatso mengangguk. Dong. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Tuan muda, apakah kamu sudah selesai? Suara wanita berpakaian merah juga terdengar. Kin Fei yang memandang Fatso dan berkata, Ayo pergi. Hati-hati. Fatih mengingatkan dengan suara rendah. Kemudian, dia membuka gerbang teleportasi dan masuk. Ketika portal menghilang, Kin Fei yang duduk di depan meja teh, melihat ke pintu dan berkata, Masuk. Wanita berpakaian merah mendorong pintu dan masuk, membawa nampan indah dengan teko di atasnya. Aroma teh menyerang hidung. Kin Fei yang meletakkan tas Kian Kun yang diberikan Fatso padanya di atas meja teh dan berkata sambil tersenyum, Semua koin emas ada di sini, kamu bisa menghitungnya. Wanita berpakaian merah itu melihat ke tas Kian Kun dan meletakkan nampannya. Dia pertama-tama menuangkan teh untuk Kin Fei yang, lalu mengambil tas Kian Kun untuk memeriksanya. Kin Fei yang juga mengambil cangkir teh dan mencicipinya perlahan. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba, tubuh Kin Fei yang menegang, dia menatap cangkir teh di tangannya, matanya penuh keterkejutan. Detik berikutnya, lengannya gemetar, dan cangkir tehnya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bergerak-gerak hebat, mulutnya berbusa, dan wajahnya dengan cepat menjadi hitam. Tuan Muda, apa yang terjadi padamu? 988 Kin Fei yang tidak hanya tidak menjawab, tetapi dia mendorong wanita berbaju merah itu menjauh, lalu mengeluarkan pil detoksifikasi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Jelas sekali, ada racun di dalam teh. Namun, setelah meminum pil detoksifikasi, kondisinya tidak membaik. Racun itu bahkan telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyatu menuju jantungnya. Sudut mulutnya mulai berubah menjadi ungu, dan kesadarannya menghilang. Racun macam apa ini, begitu mengerikan. Kin Fei yang terkejut. Kamu tahu. Dia meminum pil detoksifikasi dengan 5 pembuluh darah. Meskipun sangat beracun, hal ini juga dapat memberikan efek mitigasi. Tuan Muda, ada apa denganmu? Wanita berbaju merah itu sangat cemas. Beri aku teko-tehnya. Kin Fei yang berteriak lemah. Wanita berbaju merah melihat ke teko-teh dan kemudian ke Kin Fei yang, dan sebuah ide buruk tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tidak berani ragu lagi, dan segera melakukan apa yang diperintahkan, mengambil teko dan membawanya ke Kin Fei yang. Kin Fei yang juga mengambil teko dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Wanita berbaju merah sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia sudah mengira ada racun di dalam teh. Biasanya, dalam situasi seperti ini, seseorang akan menemukan cara untuk mendetoksifikasi racunnya sesegera mungkin, tetapi orang tersebut justru terus menelan teh beracun tersebut. Bukankah ini mencari kematian? Tapi dia tidak tahu bahwa Kin Fei yang melakukan ini untuk menemukan cara mendetoksifikasi racunnya. Karena Kin Fei yang tidak tahu jenis racun apa yang ada di dalam teh. Jadi dia harus memikirkan hal ini sebelum dia bisa memikirkan sesuatu untuk mendetoksifikasi racunnya. Sambil meminum teh beracun, dia mencoba mempertahankan kesadaran terakhirnya dan mencicipi tehnya dengan hati-hati. Berengsek! Tapi pada akhirnya, jejak keputusasaan muncul di wajahnya. Dalam teh ini, selain rasa teh, dia tidak merasakan bau lainnya. Dengan kata lain, racun jenis ini tidak berwarna dan tidak berbau. Kecuali dia menemukan orang yang meracuninya, mustahil mengetahui jenis racun apa itu. Katakan, racun apa yang kamu masukkan? Tiba-tiba, dia meraih leher wanita berbaju merah dan meraum dengan mata merah. Aku tidak melakukannya. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, sangat panik. Kaulah yang membawakan teh, siapa lagi yang datang? Qin Fei yang mengencangkan cengkramannya, dan wanita berbaju merah itu hampir mati lemas. Dia memiliki kesan yang baik terhadap wanita berbaju merah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa wanita itu akan mencoba menyakitinya di belakang punggungnya. Sebenarnya tidak. Tolong percaya padaku. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Matanya berkaca-kaca saat dia merasa bersalah. Ini benar-benar bukan dia. Lalu siapa itu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Namun, racun itu telah menyerang jantungnya dan menggerogoti pikirannya, sehingga mustahil baginya untuk mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Ini aku. Tapi saat ini, tawa dingin terdengar. Tuan Mudalong mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia memiliki senyum kejam di wajahnya ketika dia berkata, bagaimana kabarnya? Racun kalajengking haus darah tidaklah buruk, bukan? Kalajengking yang haus darah. Mata Qin Fei yang bergetar. Xiao Chen tidak asing dengan racun ini. Kembali ke pavilion Naga Phoenix, Guo Feng ingin menggunakan racun ini untuk menyakitinya. Pil detoksifikasi belum mampu menghilangkannya. Sekali dikonsumsi, seseorang akan kehilangan nyawanya. Orang ini benar-benar kejam. Namun, dia juga harus berterima kasih kepada Tuan Mudalong. Karena jika Tuan Mudalong tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah mengira bahwa ini adalah racun kalajengking haus darah. Meski racun kalajengking haus darah sangat menakutkan, namun tidak berakibat fatal baginya. Karena, dia kebetulan memiliki penawarnya. Penangkal racun ini adalah racun laba-laba jiwa darah. Terakhir kali dia berurusan dengan Guo Feng, dia masih punya banyak hal yang tersisa. Sekarang, dia memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Dalam sekejap mata, setelah mengetahui bahwa itu adalah racun kalajengking haus darah, dia segera mencarinya di tas kian kun miliknya. Tuan Mudalong memandangnya dengan rasa ingin tahu, tidak khawatir sama sekali. Karena dia tidak percaya Kinfei yang akan memiliki penawarnya. Tiga napas berlalu. Jejak kesadaran terakhir Kinfei yang akan menghilang. Dia bahkan merasakan aura kematian. Akhirnya, dia menemukan botol giyok yang berisi racun laba-laba jiwa darah, mengeluarkan sumbatnya tanpa ragu-ragu, dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Ah! Kedua racun itu bertabrakan dengan ganas di tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya berharap dia mati. Apa yang sedang terjadi? Jeritan itu membuat khawatir orang-orang di luar rumah lelang. Orang-orang menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi? Saudaraku, kenapa kamu tiba-tiba berteriak? Tuan Mudahau dan Wang Yuer juga mendengarnya. Mereka saling memandang, segera bangkit, dan bergegas ke ruang tunggu tempat Kinfei yang berada dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama. Di ruang tunggu. Tuan Mudahau melihat penampilan menyakitkan Kinfei yang saat ini, dan kemudian melihat botol giok di tangan Kinfei yang jejak keterkejutan muncul di matanya. Mungkinkah itu benar-benar racun dari Blood Soul Speeder? Mustahil. Dia tidak tahu kalau aku akan meracuninya, apalagi aku menggunakan racun kalajengking haus darah. Bagaimana dia bisa menyiapkan penawarnya terlebih dahulu? Saya pasti terlalu banyak berpikir. Tapi untuk menghindari masalah lagi, lebih baik bunuh dia secepatnya. Tuan Mudahau bergumam, niat membunuh muncul di matanya, dan kemudian dia menamparkan kepala Kinfei yang. Racunnya belum dihilangkan, jadi bagaimana Kinfei yang bisa melawan sekarang? Dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Melihat telapak tangan Tuan Mudahau hendak mendarat, wanita berbaju merah tiba-tiba berdiri di depannya, dengan cepat mengangkat tangannya, dan menamparnya. Tidak. Teriak Kinfei yang. Wanita berbaju merah hanyalah seorang raja pertempuran, dan Tuan Mudahau adalah seorang kaisar pertempuran. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tuan Mudahau? Dia hanya mendekati kematian dengan melakukan hal itu. Dan sekarang, meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, masih mudah untuk menghadapi Tuan Mudahau. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Keduanya saling menamparkan, dan gelombang udara destruktif yang mengerikan langsung menyebar. Kursi, meja teh, meja belajar, rak buku, dan buku-buku di sampingnya semuanya hancur dalam sekejap. Engah. Wanita berbaju merah itu mengeluarkan setegup darah, dan lengannya hancur di tempat. Seluruh tubuhnya langsung terlempar, menabrak dinding di belakangnya. Dengan suara keras, sebuah lubang besar dibuat di dinding. Tuan Muda, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Wanita berbaju merah jatuh di koridor, menatap Kinfei yang dan berkata dengan susah payah, lalu jatuh ke tanah. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Apa gunanya ini? Kinfei yang menghela nafas dalam hati. Begitu Tuan Muda Long muncul, dia sudah tahu bahwa keracunan itu tidak ada hubungannya dengan wanita berbaju merah ini. Pelacur usil, aku akan menanganimu nanti. Tuan Muda Long sangat marah. Dia memelototi wanita berbaju merah dan terus menyerang Kinfei yang. Pada saat ini, Tuan Muda Hao dan Wang Yuer sudah bergegas mendekat, namun jarak mereka masih cukup dekat dari ruang tunggu. Melihat penampilan Kinfei yang, warna kulit kedua orang itu berubah drastis. Mereka berteriak serempak, berhenti. Pada saat yang sama, mereka melepaskan aura suci mereka dan menerkam Tuan Muda Long. Tapi Tuan Muda Long menutup telinga terhadap mereka, dan niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu memiliki kemampuan? Mata Kinfei yang juga memancarkan niat membunuh yang menusup tulang. Orang ini telah menyakitinya berkali-kali, dan telah menyentuh keuntungannya. Dengan berpikir, Kaisar Roh Ular muncul. Kinfei yang berteriak, lumpuhkan dia. Kaisar Roh Ular segera menatap Tuan Muda Long. Mata ularnya yang panjang dan sipit memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Ketika Kaisar Ular Roh muncul, Tuan Muda Long juga merasakan bahaya yang kuat. Tanpa ragu, dia berbalik dan mulai melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Bagaimanapun, dia hanya memiliki budidaya seorang Kaisar Perang. Suara mendesing. Kaisar Ular Roh tiba-tiba menembus udara, seperti anak panah yang tajam, dan langsung menembus perut bagian bawah Tuan Muda Long. Darah segera muncrat. Tuan Muda Long jatuh ke tanah, memegangi perut bagian bawahnya dan melolong kesakitan. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Tuan Muda Hong akhirnya berlari dan berjongkok di samping Kinfei Yang, bertanya dengan prihatin. Itu hanya racun kalajengking haus darah, aku baik-baik saja. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan berdiri dengan bantuan Tuan Muda Hong. Apa? Namun ketika mendengar racun kalajengking haus darah, Tuan Muda Hong gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Terakhir kali di rumah naga Phoenix, dia secara pribadi mengalaminya. Perasaan itu hanya bisa digambarkan sebagai lebih buruk dari kematian. Adapun Wang Yuer, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia menatap wanita berbaju merah dan Tuan Muda Hong dan berkata dengan suara yang dalam, siapa yang meracuninya? Kinfei Yang memandang Tuan Muda Long dan mencibir, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kamu mendekati kematian. Mata Wang Yuer dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melangkah maju dan menginjak kepala Tuan Muda Long. Jangan! Kinfei Yang berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi sudah terlambat. Kaki Wang Yuer mendarat, dan dengan suara retakan, kepala Tuan Muda Long meledak seperti semangka. Darah dan daging bercecaran di mana-mana, dan dia mati di tempat. Melihat pemandangan ini, Kinfei Yang dan Tuan Muda Hong menelan ludah mereka. Wanita ini terlalu kejam. Dia memang tidak bisa dianggap enteng. Wang Yuer mendengus dan berkata, sampah seperti ini seharusnya dibunuh di gerbang kota. Tuan Muda Hao mengerutkan kening dan berkata, kamu benar, tetapi bagaimana jika Senfei Yun menimbulkan masalah? Baiklah, apa menurutmu kami takut padanya? Lagi pula, putranyalah yang mendekati kematian. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mendidik putranya dengan baik. Wang Yuer berkata dengan dominan. Tuan Muda Hao memandang Kinfei Yang. Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata, tidak masalah jika kamu membunuhnya. Bagaimanapun, wanita berpakaian merah akan bersaksi untukku. Pergi dan lihat bagaimana keadaannya. Tuan Muda Hao menganggup dan berjalan ke sisi wanita berpakaian merah. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh denyut nadinya. Dia menoleh ke Kinfei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, tidak bagus. Mata Kinfei Yang menjadi gelap dan bertanya, apakah dia sudah mati? Tidak mati, tapi hatinya hancur. Dia tidak jauh dari kematian. Kata Tuan Muda Hao. Binatang terkutuk. Kinfei Yang sangat marah. Dia buru-buru mengeluarkan pil pelindung jantung dan pil penyembuh. Keduanya memiliki lima pola pil dan berkata, cepat beri dia makan. Jika wanita ini benar-benar meninggal, dia akan merasa bersalah. Pertama, dia salah memahami wanita ini. Kedua, wanita ini dalam bahaya karena dia ingin menyelamatkannya. Tuan Muda Hao mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulut wanita berpakaian merah itu. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, seorang pria parubaya berlari dengan cemas. Itu adalah orang yang menghasut Tuan Muda jauh sebelumnya. Dia berlari ke ruang tunggu dan melihat pemandangan di depannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tuan Muda Hao mengangkat alisnya dan bertanya, Siapa kamu? Saya adalah master pavilion dari pavilion perdagangan kota Kinghai. Pria parubaya itu menjawab dan kemudian berkata, Apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa Tuan Muda Long meninggal di sini? Tuan Muda Hao tiba-tiba berkata, Jadi, Anda adalah Fusyong. Hmm. Pria parubaya itu tercengang. Dia menilai Kinfei Yang dan dua lainnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika dia berkata dengan kaget, Kamu adalah. Tuan Muda Hao berkata dengan suara yang dalam, Tidak masalah siapa kita. Yang penting adalah, Bagaimana rencana Anda untuk menangani masalah ini? Apa itu? Fusyong tampak bingung. Tuan Muda Hao berkata, Tuan Muda Panjang ini meracuni tes saudaraku, Dan itu adalah racun dari kalajengking pembunuh darah. Apa? Wajah Fusyong menjadi pucat. Tuan Muda Hao berkata, Jangan katakan bahwa ini tidak ada hubungannya Dengan pavilion perdagangan Anda. Apa maksudmu? Fusyong bingung. Kinfei Yang dan Wang Yuer juga memandang Tuan Muda Hao dengan curiga. Bukankah Tuan Muda Long yang meracuni tehnya? Bagaimana ini bisa ada hubungannya Dengan pavilion perdagangan? Tuan Muda Hao memandang Kinfei Yang dan bertanya, Apakah teko teh ini diseduh secara pribadi Oleh staf pavilion perdagangan dan dikirim ke sini? Saya tidak tahu apakah dia membuatnya secara pribadi, Tapi saya yakin dia mengirimkannya secara pribadi. Tapi, dia seharusnya membuatnya sendiri. Kata Kinfei Yang. Benarkah? Dia menyeduhnya secara pribadi dan mengirimkannya secara pribadi. Bagaimana Tuan Muda Long bisa memiliki kesempatan untuk meracuninya? Jadi, kurasa wanita ini disuap oleh Tuan Muda Long, Atau orang lain berkolusi dengan Tuan Muda Long Dan melakukan sesuatu pada tehnya. Kata Tuan Muda Hao. Kinfei Yang berpikir sejenak dan mengangguk, Sepertinya masuk akal. Fusyong panik dan buru-buru melambaikan tangannya, Tidak, 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 Staf pavilion perdagangan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti ada alasan lain. Tuan Muda Hao memandang wanita berbaju merah itu dan berkata, Baiklah, mari kita tunggu dia bangun. Oke. Fusyong mengangguk, Lalu menoleh untuk melihat penjaga tidak jauh dari sana dan berkata, Pergi dan beritahu Senfei Yun untuk datang dan berbaring. Ya. Seorang penjaga menanggapi dengan hormat dan buru-buru berbalik dan lari. Fusyong diam-diam menyeka keringat dinginnya, Lalu memandang Kinfei Yang dan dua lainnya, Dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan Muda, Nona Muda, Mengapa kita tidak pergi ke kamar sebelah dan duduk sebentar? Tuan Muda Hao berkata, Tidak perlu, mintalah seseorang membawakan kami beberapa kursi. Oke. Fusyong buru-buru menjawab, Lalu melihat ke arah staff dan berkata dengan marah, Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Selain itu, Beritahu orang-orang di balai lelang bahwa lelang hari ini telah selesai. Jangan berkumpul di sini dan lakukan apa yang perlu anda lakukan. Pada saat itu. 989. Hentikan pelelangannya. Apa yang sedang terjadi? Di luar rumah lelang. Ketika staff keluar dan mengatakan bahwa lelang hari ini telah selesai, Hal itu langsung menimbulkan keributan besar. Semua orang berdiskusi. Namun staff tidak memberikan penjelasan apapun. Setelah semua orang pergi, Penjaga pavilion perdagangan segera menutup semua pintu masuk rumah lelang, Tidak mengizinkan siapapun menginjakan kaki di dalamnya. Pada saat yang sama. Ruang santai. Staff pavilion perdagangan dengan cepat membawa empat kursi. Tuan Mudahau membantu Qin Fei Yang dan duduk di kursi di tengah. Lalu, dia duduk di samping Qin Fei Yang. Kaisar ular hantu juga berubah menjadi gelang indah dan melingkari pergelangan tangan Qin Fei Yang. Wang Yuer duduk di sisi lain Qin Fei Yang. Fu Xiong memandangi kursi yang kosong dan tidak berani duduk. Dia berdiri di samping dengan ekspresi ketakutan. Untuk sesaat. Mereka berempat tidak berbicara, dan ruang tunggu menjadi sunyi senyap. Sekitar seratus napas berlalu. Seorang pria parubaya yang berbau alkohol buru-buru berlari ke ruang tunggu. Itu adalah sen Fei Yun. Ketika dia melihat Tuan Mudah Long terbaring dalam genangan darah, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal rat. Memadamkan. Tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya, cahaya dingin muncul di matanya, dan berkata, siapa yang membunuhnya? Aku. Wang Yuer berkata dengan acu tak acu, tanpa rasa takut sedikitpun, menatap lurus ke arah sen Fei Yun. Ledakan. Begitu Wang Yuer selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh sen Fei Yun. Tuan Mudahau mengangkat alisnya, dan berkata, sen Fei Yun, sebelum bertindak, pikirkan baik-baik. Jangan gunakan orang-orang di belakangmu untuk menekanku, kamu harus membayar dengan nyawamu untuk membunuh. Sen Fei Yun berteriak dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang badai, menerkam ke arah Wang Yuer. Melihat ini, Fu Xiong, yang berada di samping, melirikin Fei Yang dan dua lainnya, lalu menatap Sen Fei Yun, senyuman dingin muncul di kedalaman matanya. Huh. Wang Yuer mendengus dingin. Aura suci pejuang bintang sembilan melonjak dan bertabrakan dengan niat membunuh Sen Fei Yun. Gelombang udara yang merusak tiba-tiba muncul. Engah. Langsung. Wang Yuer memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Qin Fei Yang dan Tuan Muda Hao, yang berdiri di sampingnya, juga menanggung beban terberat dari ledakan tersebut. Mereka terpesona oleh ledakan tersebut dan menabrak dinding di belakang mereka seperti meteorit. Ledakan. Dengan dua dentuman keras, dua lubang besar muncul di dinding. Keduanya langsung jatuh ke olah lelang di luar. Tubuh mereka pecah-pecah dan darah muncrat seperti air mancur. Seseorang harus mengetahuinya. Wang Yuer adalah seorang biksu pertempuran bintang sembilan. Dan Sen Fei Yun jelas lebih kuat dari Wang Yuer. Karena itu, bagaimana Qin Fei Yang dan Ye Si Wen bisa menahan fluktuasi pertempuran yang muncul dari konfrontasi mereka. Serangan ini berakibat fatal. Namun sebagai perbandingan, Tuan Muda Hao sedikit lebih baik. Lagipula, dia tidak pernah terluka sebelumnya. Adapun Qin Fei Yang, racun di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Jika dia menderita pukulan fatal ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi bencana demi bencana. Saat ini, dia terbaring di tanah yang hancur, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Kesadarannya juga memudar. Suara mendesing. Sementara itu, melihat situasi Qin Fei Yang dan Tuan Muda Hao, ekspresi Wang Yuer sedikit berubah. Dia segera bangkit dan mendarat di samping mereka. Kemudian dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Ramuan itu meleleh di mulut mereka dan memperbaiki tubuh mereka. Kondisi mereka sedikit membaik. Suara mendesing. Tapi saat ini, Shen Fei Yun mengejar mereka, penuh niat membunuh. Wajah Wang Yuer menjadi gelap dan dia berteriak, jika kamu terus bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu membunuh anakku dan mengatakan bahwa aku bersikap tidak masuk akal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini hanya karena kamu adalah cucu Wang Su? Mata Shen Fei Yun seperti kilat dan ekspresinya sangat dingin. Dia seperti dewa kematian, membuat orang gemetar ketakutan. Ekspresi Tuan Mudahau berubah dan dia berkata pada dirinya sendiri, oh tidak, dia telah dibutakan oleh amarah. Cepat kirim pesan kepada ayahku untuk meminta bantuan. Percuma saja. Sebelum kita berangkat, Gong Sun Bei memberitahuku bahwa ketika kita meninggalkan kota ilahi, tidak peduli bahaya apapun yang kita hadapi, dia tidak akan memberi kita bantuan apapun. Jadi sekarang, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Qin Fei yang berjuang untuk bangun dan berkata dengan suara rendah. Apa? Tuan Mudahau tercengang. Bukankah orang tua ini terlalu kejam? Qin Fei yang melirik Tuan Mudahau dan mengirimkan transmisi suara ke Wang Yuer, seberapa kuat dia. Aku tidak yakin, tapi dia pastinya adalah Raja Perang. Jawab Wang Yuer, nadanya sangat serius. Itu tidak baik. Gumam Qin Fei yang. Jika bukan karena Tuan Mudahau dan Wang Yuer, itu akan baik-baik saja. Dia bisa saja memasuki kastil, dan bahkan jika Shen Fei Yun menentang surga, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, dia hanya bisa tetap berada di luar dan mengambil risiko bersama mereka berdua. Hmm. Tiba-tiba, alisnya sedikit terangkat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Fu Xiong yang berdiri di ruang tunggu di atas. Orang ini mengetahui identitas mereka, dan bahkan mengetahui keseluruhan cerita keracunan Tuan Mudah Long, tetapi mengapa dia tidak membantu. Dan Fu Xiong, yang telah memperhatikan Wang Yuer dan Shen Fei Yun, tiba-tiba menyadari bahwa Qin Fei yang sedang menatapnya. Jejak kepanikan melintas di matanya. Berikutnya. Dia berpura-pura baru saja bereaksi dan berteriak, Shen Fei Yun, apa yang kamu lakukan? Setelah itu, dia maju selangkah dan berdiri di depan Shen Fei Yun, melindungi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya di belakangnya. Ada yang salah. Qin Fei Yang menatap punggung Fu Xiong dan matanya berkedip. Dia terus merasa bahwa tindakan Fu Xiong saat ini terlalu disengaja. Shen Fei Yun menghentikan langkahnya dan mencibir, apa yang saya lakukan? Tentu saja untuk membalaskan dendam anakku. Fu Xiong berkata, kamu tidak berhak menyebutkan kata, balas dendam, karena masalah ini adalah kesalahan anakmu sejak awal. Salah anakku. Shen Fei Yun mengangkat alisnya. Itu benar. Putramu meracuni teh dan hampir meracuni kakakmu. Itu sebabnya Nonayu membunuhnya karena marah. Kata Fu Xiong. Mustahil. Saya sudah memberitahu anak saya identitas asli mereka. Dia pasti tidak akan menyakiti mereka lagi. Shen Fei Yun menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu anakmu akan berhenti begitu saja? Pergilah keluar dan tanyakan, siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah orang yang berpikiran sempit yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Fu Xiong mencibir. Shen Fei Yun mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak tahu orang seperti apa anakmu. Bukankah kamu terlalu tidak kompeten sebagai seorang ayah? Fu Xiong berkata dengan sarkasme yang tidak terselubung. Shen Fei Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, di mana buktinya. Ketika kejadian itu terjadi, seorang anggota staf pavilion perdagangan saya kebetulan hadir. Ketika dia bangun, dia secara alami akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Aku akan pergi dan memeriksanya sekarang. Setelah Fu Xiong selesai berbicara, dia terbang ke ruang tunggu lagi dan berjongkok di samping wanita berbaju merah. Dia menunduk dan memeriksa wanita berbaju merah. Tapi tiba-tiba, dia melirikin Fei Yang dan dua orang lainnya di bawah dari sudut matanya. Cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Langsung! Gumpalan battle key yang tidak terdeteksi muncul dari ujung jarinya dan memasuki hati wanita berbaju merah seperti kilat. Wanita berpakaian merah yang tidak sadarkan diri itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia mati di tempat. Dan semua ini tidak terlihat oleh Kin Fei Yang dan yang lainnya. Karena ruang tunggu berada di lantai dua dan rumah lelang berada di lantai pertama, pandangan Kin Fei Yang dan yang lainnya akan terpengaruh. Terlebih lagi, ketika Fuxi Yong bergerak, dia dengan sengaja menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan Kin Fei Yang dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui bahwa wanita berbaju merah telah dibunuh. Setelah membunuh wanita berbaju merah, rasa dingin di mata Fuxi Yong menjadi lebih kuat, tapi dia berteleportasi untuk menutupinya. Kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Apa? Kin Fei Yang dan dua lainnya terkejut. Fuxi Yong menoleh untuk melihat mereka bertiga dan bergumam, dia sudah mati. Mustahil. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dengan tegas. Luka wanita berbaju merah itu memang sangat serius, tapi dia telah meminum pil pelindung jantung dan pil penyembuh tepat waktu. Bahkan jika itu tidak bisa menyembuhkan luka wanita berbaju merah, setidaknya tidak menjadi masalah untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi bagaimana dia bisa mati? Bukankah sekarang tidak ada bukti? Pada saat yang sama, Kin Fei Yang memandang Fuxi Yong, lalu memandang Sen Fei Yun, dan dengan tegas membuka pintu teleportasi. Kemudian dia meraih Wang Yuer dengan satu tangan dan Tuan Mudahau dengan tangan lainnya, menyaret mereka berdua, dan bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Berhenti. Ketika Sen Fei Yun mengetahuinya, dia sangat marah. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan menamparkan udara. Gelombang pertempuran Ki muncul dan bergegas menuju pintu teleportasi. Dengan keras, pintu teleportasi hancur di tempat, tapi Kin Fei Yang dan dua lainnya sudah menghilang. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Sen Fei Yun marah karena kebencian. Mata Fuxi Yong berkedip sedikit, dan dia menghela nafas. Sen Fei Yun, masalah ini memang salah anakmu, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Tidak ada saksi, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Sekarang saya curiga Anda bersekongkol dengan mereka. Sen Fei Yun memandang Fuxi Yong dengan tatapan agresif. Wajah Fuxi Yong menjadi dingin. Dia menunjuk ke pintu keluar pavilion perdagangan dan berteriak, tidak masuk akal, segera keluar dari pavilion perdagangan. Tunggu dan lihat saja. Jika aku mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sen Fei Yun mendengus dingin, mengambil mayat Tuan Muda Long, berbalik, dan melangkah menuju pintu keluar. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, jangan terlalu sombong. Kamu tahu siapa mereka di hatimu. Jika kamu berani menyentuh mereka, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Fuxi Yong mencibir. Bahkan jika orang yang membunuh putraku adalah Raja Surgawi, aku tidak akan melepaskannya. Kata Sen Fei Yun tanpa menoleh, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Gumam Fuxi Yong, setelah Sen Fei Yun meninggalkan rumah lelang, senyum cerah segera muncul di wajahnya. Kota Qinghai, di luar kota. Di langit di atas hutan, Kin Fei Yang dan dua lainnya muncul begitu saja. Itu adalah tempat mereka mendarat ketika mereka datang dari kota ilahi. Begitu mereka muncul, Kin Fei Yang mengamati hutan di bawah dengan waspada. Adapun Wang Yuer dan Tuan Mudahao, mereka masih dalam keadaan sok. Fiuh! Sesaat kemudian, Kin Fei Yang menghela nafas panjang dan mengunci pandangannya pada puncak gunung tidak jauh dari sana. Puncak gunung itu tingginya lebih dari lima ribu kaki dan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Kin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyapu Tuan Mudahao dan Wang Yuer. Dia mendarat di puncak gunung dan berkata, Ayo istirahat dulu di sini. Keduanya akhirnya sadar. Tuan Mudahao segera berkata dengan marah, Satu-satunya saksi sudah mati. Bukankah kita terlalu beruntung? Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan membunuh Tuan Mudah Long secara spontan. Wang Yuer menghela nafas dalam-dalam dan menyesalinya. Kin Fei Yang melirik mereka berdua dan berjalan ke tepi tebing. Dia melihat ke bawah kepegunungan dan sungai di bawah dan merenung dalam diam. Tuan Mudahao memandangnya dengan curiga dan berjalan ke depan untuk bertanya, Saudaramu, apa yang kamu pikirkan? Kin Fei Yang menutup telinga. Tuan Mudahao memandang Wang Yuer, dan Wang Yuer mengangkat bahunya dengan bingung. Setelah sekian lama, tiba-tiba, mata Kin Fei Yang berkilat, dan dia berkata tanpa menoleh, membunuh Tuan Mudah Long adalah hal yang benar, karena meskipun kita membiarkannya hidup, dia tidak akan mengaku telah meracuni kita. Lebih berbahaya. Keduanya tercengang, memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Tuan Mudahao bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami belum mendapatkan mutiara penghindaran air. Saya memiliki mutiara penghindaran air, tidak perlu memikirkannya. Kata Kin Fei Yang. Apa? Kamu memilikinya? Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Wang Yuer mengangkat alisnya dan sangat tidak senang. Jika Kin Fei Yang mengatakan bahwa dia memiliki mutiara penghindaran air, mereka tidak akan pergi ke kota Qinghai, dan semua ini tidak akan terjadi. Kin Fei Yang mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Wang Yuer. Apakah kamu bertanya padaku? Wang Yuer berkata, saya tidak bertanya, tetapi Anda dapat mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Mengapa? Kin Fei Yang juga marah. Wang Yuer berkata dengan marah, karena kita adalah satu tim, kita harus bekerja sama. Bekerja sama? Kenapa terdengar lucu sekali yang keluar dari mulutmu? Kin Fei Yang mencibir. Wang Yuer mengertakkan gigi dan meraung, apakah kamu akan bertengkar? Kalau begitu, aku akan menemanimu sampai akhir. Baiklah, baiklah, kamu masih ingin bertengkar di saat seperti ini. Buruan pikirkan caranya, kita tidak bisa menjadi kambing hitam selamanya. Tuan Mudahau memandang mereka berdua tanpa daya. Saya tidak punya pilihan. Wang Yuer mendengus, menoleh ke samping, dan berkata dengan nada yang aneh, bukankah beberapa orang sangat mampu? Biarkan dia berpikir. Kin Fei Yang menggosok pelipisnya dan berkata dengan lemah, baiklah, saya salah, saya akan meminta maaf kepada Anda, oke. Saya minta maaf. Dia sudah mengetahui karakter wanita ini. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk berkompromi, hal itu tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, lebih baik berpikiran terbuka dan meminta maaf untuk mendapatkan kedamaian. Tentu saja. Melihat permintaan maaf Kin Fei Yang, ekspresi wajah Wang Yuer menjadi jauh lebih tenang. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia memandang Kin Fei Yang dan bertanya, Saudaramu, kamu yang paling pintar, apakah kamu punya rencana? Ya. Kin Fei Yang mengangguk. Tuan Mudahau tertegun dan mendesak, katakan padaku secepatnya. Padahal, dia hanya bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka Kin Fei Yang benar-benar percaya diri. Kin Fei Yang berkata, mari kita periksa Fuxi Yong dulu. Mengapa kamu menyelidiki dia? Kata-kata Kin Fei Yang sangat mengejutkan Tuan Mudahau. Ya, dia membantu kita. Kalau tidak, kita pasti sudah dibunuh oleh Sen Fei Yang sejak lama. Wang Yuer juga tampak bingung. Kamu lihat saja penampilannya. Dan sebagian besar penampilan hanyalah ilusi. Saya yakin Fuxi Yong tidak sesederhana itu. Dan wanita berbaju merah itu meninggal dengan cara yang aneh. Kin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Tuan Mudahau dan Wang Yuer saling memandang, lalu menatap Kin Fei Yang dan bertanya, saya khawatir seluruh kota sedang mencari kita sekarang. Bagaimana kita menyelidikinya? Itu mudah. Kin Fei Yang tersenyum percaya diri dan memandang mereka berdua. Apakah kamu punya image kristal yang belum terpakai? Saya bersedia. Tuan Mudahau segera mengeluarkan image kristal baru dari tas kian kun miliknya. Kin Fei Yang memegangnya di tangannya dan menatap kaisar ular hantu yang melingkari pergelangan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, pergi. Kaisar ular hantu segera menggulung kristal gambar dan menghilang di depan mereka bertiga. Apa itu? Tuan Mudahau dan Wang Yuer tidak memperhatikan kaisar ular hantu sampai sekarang. Mata mereka penuh kejutan. Itu adalah ular hantu. Ia dapat berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Dengan itu, akan mudah untuk menyelidiki Fusyong. Kin Fei Yang tersenyum dingin. Kemudian dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Ular hantu. Sial, bahkan binatang buah seperti itu pun bisa ditundukkan. Keduanya tercengang. Faktanya, ini bukanlah masalah besar. Jika mereka tahu bahwa Kin Fei Yang telah menguasai seni gaib, mereka akan ternganga. Tentu saja. 990. Larut malam. Di jalanan kota Laut Azure, hanya ada sedikit pejalan kaki. Tampaknya sangat dingin dan tidak menyenangkan. Pavilion transaksi juga ditutup untuk bisnis. Di lantai atas pavilion perdagangan, ada ruang independen. Ada kamar tidur, ruang makan, ruang teh, dan ruang resepsi. Saat ini, Fusyong duduk sendirian di ruang minum teh dengan kepala menunduk seolah tenggelam dalam pikirannya. Di atas meja teh, ketel mendidih, berdeguk, dan aroma teh melayang ke setiap sudut. Sesaat berlalu. Tiba-tiba, Fusyong mengeluarkan kristal gambar dan menyuntikkan sedikit betelki ke dalamnya. Weng! Secepatnya! Sebuah hantu muncul dari udara tipis. Itu adalah Fu Anshan. Fusyong dengan hormat berkata, Salam, Ayah! Fu Anshan menganggup dan bertanya sambil tersenyum, Ada apa? Mengirimiku pesan di tengah malam. Ya! Ini masih merupakan kabar baik. Kata Fusyong. Kabar baik! Fu Anshan tertegun sejenak sebelum minatnya terguncang. Beritahu aku tentang itu. Fusyong berkata, Leluhurmu telah datang ke kota Kinghai. Apa? Fu Anshan terkejut dan bertanya, Untuk apa dia pergi ke kota Laut Azure? Aku tidak tahu. Tuan Mudahau dan Wang Yuer juga bersama mereka. Kata Fusyong. Fu Anshan bingung. Mengapa ketiga orang ini tiba-tiba lari ke Azure si Siti? Fu Siyong mengerutkan kening dan bertanya, Ayah, apakah kamu tidak menerima kabar sama sekali? Tidak. Fu Anshan menggelengkan kepalanya. Ini. Fu Siyong sangat terkejut. Seseorang harus mengetahuinya. Status ayahnya di kota dewa juga tidak rendah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tuan Mudahau dan dua orang lainnya telah meninggalkan kota dewa? Setelah sadar kembali, Fu Siyong mengerutkan kening dan berkata, Dengan kata lain, Mereka diam-diam datang ke kota Laut Azure. Seharusnya begitu. Fu Anshan berpikir keras. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kekaguman leluhur sedang berlarian. Bagaimanapun, Dia adalah orang yang suka berkeliaran. Namun, Tuan Mudahau dan Wang Yuer keduanya adalah orang-orang yang sangat berharga Dan belum pernah meninggalkan kota ilahi sebelumnya. Mengapa tiba-tiba habis? Fu Anshan berkata, Lakukan yang terbaik untuk menyelidiki mengapa mereka pergi ke kota Qinghai. Fu Siyong bertanya dengan heran, Ayah, apakah ayah curiga mereka punya motif tertentu? Aku tidak bisa tidak curiga. Mari kita tidak membicarakan tentang leluhurmu dan Wang Yuer untuk saat ini. Aku sangat mengenal Tuan Mudahau. Jika tidak ada hal penting, Dia tidak akan meninggalkan kota ilahi. Aku bahkan berpikir bahwa perjalanan mereka ke Asure Si Siti Mungkin ada hubungannya dengan ketua Master Menara. Kata Fu Anshan. Fu Siyong diam-diam terkejut. Jika itu benar-benar berhubungan dengan ketua Master Pagoda, Maka masalah ini tidaklah sederhana. Apakah ini kabar baik yang kamu bicarakan? Fu Anshan bertanya. Tentu saja tidak. Fu Siyong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baru hari ini, Leluhurmu hampir mati di pavilion perdagangan kita. Benar-benar. Fu Anshan tampak sangat bersemangat. Fu Siyong menganggup dan berkata dengan menyesal, Sayangnya, saya hanya tinggal selangkah lagi. Apa yang sedang terjadi? Fu Anshan bertanya dengan cemas. Fu Siyong menceritakan seluruh kejadian itu secara rincin. Setelah mendengarkan, Fu Anshan menjadi marah dan berteriak, Apakah kamu mendekati kematian? Beraninya kamu menghasut Tuan Mudalong untuk meracuni mereka. Orang tua, jangan khawatir. Tuan Mudalong sudah mati. Saya juga telah membunuh anggota staff itu. Tidak akan ada yang tahu. Fu Siyong tersenyum percaya diri. Meskipun kamu benar, ini terlalu berisiko. Bagaimana jika masalah ini terungkap? Fu Anshan berkata dengan marah. Itu tidak akan terjadi. Tanpa saksi, Leluhurmu dan yang lainnya tidak akan bisa membela diri. Sen Fe Yun telah memutuskan bahwa Tuan Muda Hao dan yang lainnya membunuh Tuan Muda Panjang tanpa alasan. Dan Anda tahu dendam antara Sen Fe Yun dan Kepala Master Pagoda. Dia tidak peduli dengan identitas Tuan Muda Hao dan dua lainnya. Saat ini, saya sedang mengirim orang untuk mencari mereka. Jika saya menemukannya, saya yakin Sen Fe Yun tidak akan berbelas kasihan. Fu Siyong tertawa. Fu Anshan mengerutkan kening dan memperingatkan, Kalau begitu sebaiknya kamu berhati-hati, Jangan biarkan Sen Fe Yun memperhatikan apapun. Sen Fe Yun tidak lagi sama seperti dulu. Dia hanya pemabuk yang tidak berguna sekarang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fu Siyong berkata dengan nada meremehkan. Kasihan sekali bakatnya. Fu Anshan menghela nafas dalam-dalam, Dan berkata, Leluhurmu ini datang ke pavilion perdagangan untuk mempermalukanku, Bahkan jika dia mati seratus kali, Masih akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Jika kamu benar-benar bisa membuatnya mati di kota Qinghai, Anda dapat dianggap telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Inilah yang harus saya lakukan. Fu Siyong tersenyum sopan, Lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Oh benar, ayah, bagaimana posisi wakil ketua pavilion? Tidak baik. Menyebutkan hal ini, Fu Anshan khawatir. Apa itu? Fu Siyong mengerutkan kening. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Saya tidak tahu di mana Li He menemukan pil obat yang disebut pil naga kuning Jiuku. Dia mengandalkan pil obat ini untuk membawa banyak manfaat dan popularitas ke pavilion perdagangan. Sekarang, Master pavilion berniat membiarkan dia mewarisi posisi wakil Master pavilion. Kata Fu Anshan, Wajahnya penuh kekhawatiran. Lalu siapa yang menyempurnakan pil naga kuning Jiuku ini? Fu Siyong mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Aku sudah mencoba segala macam cara untuk membuka mulut Li He, dan bahkan merendahkan diriku untuk menyenangkannya, tapi dia tidak mau mengatakan apa-apa. Fu Anshan menghela nafas. Suaranya dipenuhi amarah. Fu Siyong bertanya, bagaimana dengan yang lain, bukankah kamu bertanya? Tidak. Bahkan kepala pavilion Master bertanya, makhluk tua itu tidak mengatakan apa-apa. Sungguh tulang yang sulit untuk dikunyah. Fu Anshan menggelengkan kepalanya, matanya penuh ketidakberdayaan. Maka masalah ini sulit. Kata Fu Siyong. Kita lihat saja nanti. Jika tidak berhasil, kita akan memikirkan cara untuk menyingkirkan bajingan tua ini. Mata Fu Anshan bersinar dengan niat membunuh. Dia bertekad untuk mendapatkan posisi wakil Master Pavilion, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Baiklah, jangan bicarakan itu. Perhatikan baik-baik pergerakan Sen Fe Yun dan Tuan Mudahau. Begitu ada berita, segera beritahu saya. Fu Anshan menginstruksikan. Oke. Fu Siyong mengangguk. Kemudian, Fu Anshan mematikan kristal gambar. Huff, bajingan kecil bermargammu, tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali ke kota ilahi hidup-hidup. Fu Siyong mendengus dari hidungnya, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Kemudian, dia menyingkirkan kristal gambar itu dan berjalan menuju kamar tidur. Namun, ia tidak menyadari bahwa di pojok kiri ruang teh, terdapat pot tanaman berwarna hijau, dan di balik pot tanaman tersebut, ada sesosok kecil yang bersembunyi. Setelah Fu Siyong memasuki kamar tidur, sosok kecil itu juga diam-diam meninggalkan ruangan. Di aliran gunung di luar kota. Malam itu gelap gulita seperti tinta, dan sunyi senyap. Di puncak gunung, Qin Feiyang dan dua lainnya duduk bersandar dengan kaki bersilang, semuanya menutup mata untuk beristirahat. Suara mendesing. Segera. Aliran cahaya melintas di langit seperti kilat, dan akhirnya mendarat di bahu Qin Feiyang. Itu adalah Kaisar Ular Roh. Bagaimana itu? Qin Feiyang membuka matanya dan bertanya. Omong kosong, adakah yang tidak bisa aku tangani? Kaisar Ular Roh berkata dengan bangga. Dia mengeluarkan kristal gambar dari tubuhnya dan melemparkannya ke Qin Feiyang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Feiyang menangkap kristal gambar itu, mengusap kepala kecil Kaisar Ular Roh, dan tersenyum penuh kasih. Kaisar Ular Roh mengangkat matanya yang panjang dan sipit dan tersenyum bangga. Kemudian, itu berubah menjadi gelang indah lagi dan melingkari pergelangan tangan Qin Feiyang. Qin Feiyang segera memeriksa gambar yang terekam di kristal gambar. Tuan Mudahau dan Wang Yuer membuka mata mereka satu demi satu. Setelah melihat gambar itu, Wang Yuer tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, ini benar-benar bajingan dibalik semua ini. Tuan Mudahau juga sangat marah. Dia memandang Qin Feiyang dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ada yang salah dengan Fuxi Yong? Detail. Qin Feiyang tidak menjelaskan banyak hal. Tuan Mudahau juga tidak banyak bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Untungnya, ayah memintamu untuk datang. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa memecahkan kebuntuan ini. Qin Feiyang tersenyum dan berdiri. Aku sudah membiarkan dia tertawa begitu lama. Sudah waktunya dia menangis. Ayo pergi. Setelah masa penyembuhan ini, racun di tubuhnya telah hilang seluruhnya dan luka-lukanya telah sembuh. Suara mendesing. Ketiganya segera naik ke udara dan terbang menuju kota Qinghai. Di gerbang kota. Lebih dari selusin penjaga berjaga. Qin Feiyang dan dua lainnya tidak bersembunyi dan langsung mendarat di depan gerbang kota. Hmm. Itu mereka. Sekelompok penjaga segera menghunus pedangnya dan mengepung mereka bertiga. Qin Feiyang berkata dengan ringan, kamu tidak perlu melakukan apapun. Ayo pergi. Penjaga terkemuka itu mencibir. Itu yang terbaik. Ayo pergi. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum, lalu memasuki kota secara terbuka. Sekelompok penjaga mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, mereka bertiga tiba di depan sebuah rumah besar. Rumah besar itu megah dan megah. Itu terang-benderang dan para penjaga berdiri tegak. Mata mereka sangat bersemangat. Ketika mereka melihat Qin Feiyang dan dua lainnya, mata mereka bersinar dingin. Masuk. Salah satu penjaga berteriak. Mereka bertiga memasuki mansion. Seorang penjaga di gerbang mansion menangkap penjaga utama dan bertanya dengan suara rendah, Kapten, bagaimana Anda menangkap mereka? Penjaga utama melihat ke belakang Qin Feiyang dan dua lainnya dengan ekspresi aneh dan berbisik, mereka menyerahkan diri kepada kami. Menyerahkan diri mereka kepada kita. Para penjaga di gerbang tercengang. Mereka telah melarikan diri namun mereka mengambil inisiatif untuk kembali mati. Apakah ada yang salah dengan kepala mereka? Di halaman tertentu di mansion, Shen Feiyun duduk di kursi. Matanya suram. Di depannya, seorang lelaki tua berpakaian hitam sedang berlutut. Mata lelaki tua itu penuh dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Tiba-tiba, Shen Feiyun, yang terdiam, memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan bertanya, Nih tua, bagaimana biasanya aku memperlakukanmu? Orang tua berbaju hitam berkata, Tuhan sangat baik terhadap pelayan tua ini, seperti saudara. Kamu masih tahu. Lalu kenapa kamu membiarkan dia keluar padahal aku menyuruhmu menonton Longer? Yang lebih penting, kamu tidak segera melapor kepadaku. Katakan padaku, apa niatmu? Teriak Shen Feiyun. Lelaki tua bermata hitam itu gemetar dan buru-buru berkata, Tuhan, hamba tua ini bersumpah bahwa dia benar-benar setia kepada Tuhan. Shen Feiyun menatap pria tua berpakaian hitam itu dalam-dalam dan menghela nafas, Nih tua, jika kamu memberitahuku sebelumnya, Longer tidak akan mati. Maaf, Tuhan. Awalnya, pelayan tua ini mengira Tuhan muda hanya akan membuat masalah dengan Tuhan muda Hao dan yang lainnya. Dia tidak akan melakukan apapun yang melanggar batas, jadi saya tidak melapor kepada anda. Siapa sangka Tuhan muda begitu keras kepala dan meracuni mereka? Tuhan, ini kesalahan pelayan tua ini. Tolong hukum aku. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan rasa bersalah. Dengan baik. Shen Feiyun menepuk sandaran tangan kursi dan berkata dengan marah, kamu juga berpikir Longer yang meracuni mereka terlebih dahulu. Ini. Pria tua berbaju hitam itu tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Meskipun Longer adalah seorang playboy, aku tidak percaya bahwa dia bahkan tidak memiliki rasa kesopanan. Ini pasti alasan yang dibuat oleh Tuhan muda Hao dan yang lainnya untuk membunuh mereka. Shen Feiyun mendengus dingin. Dong. Saat ini. Terdengar suara ketukan di pintu. Shen Feiyun mengangkat alisnya dan menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Buka pintunya. Pria tua berbaju hitam itu bangkit dan berjalan ke pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang penjaga berdiri di luar. Apa masalahnya? Pria tua berbaju hitam itu mengerutkan kening. Penjaga itu berkata dengan terengah-engah, Tuan Ni, Tuan Kota, kami telah menangkap mereka. Hem. Shen Feiyun tiba-tiba gemetar dan segera bangkit. Dia mengambil pakaian penjaga itu dan bertanya, Di mana itu? Aula pertemuan. Kata penjaga itu. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Shen Feiyun menggeram dan menghilang ke langit malam dengan aura pembunuh. Tuhan, jangan gegabuh. Tuhan, jangan gimana. Terima kasih.